Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lanjutkan Kisah dari Babat Keluarga Ningrat Ini lanjutan dari Si Danyang Lembah Jengges Buat temen-temen yang belum menyimaknya Alangkah baiknya untuk menyimaknya dulu Karena cerita yang akan saya bacakan ini Masih ada sanggut pautnya Atau lanjutan dari kisah tersebut Dan ini dia Santet Krangkeng Sukmo Serangan mematikan Di Siti Pangaliran Sebuah kisah dari Master Stuyrat Mace Dan fakta secara membacakannya Dan sebelum kita mulai Mari kita berdoa Ini dia selengkapnya Santet Krangkeng Sukmo Bagian pertama Penangkapan Raden Rahardian Reoni itu adalah Pertemuan pertama kalinya Setelah 15 tahun lamanya Pasca tragedi Nipri Ketek Raden Angkoro masih dengan Sifatnya yang angkuh Ia berdiri tegak Sembari mendongakan kepalanya Sedikit lebih tinggi Dibanding orang-orang di sekitarannya Aura mematikannya terpancar Lebih pekat Jika ada orang yang tidak kuat Dengan aura mematikan tersebut Tentu saja Dirinya akan pingsan Dengan seketika Namun sejatinya Orang-orang yang berada Di hadapannya adalah Orang-orang yang sama Dalam memiliki pegangan Kedatangan mereka dengan Membawa Sandra Yaitu Raden Aretonegoro Bukanlah hal yang biasa Momen yang tepat Saat mempertemukan Orang-orang Lingrat Dan salah satu bagian Dari keluarga Brotoseno Menjadi sebuah pertemuan Yang langka Semenjak tragedi itu terjadi Kini Raden Suropto Hanya berdiri mematung Dengan seluruh tubuh Yang sudah merinding Tatkala Raden Angkoro Menyapanya lebih dulu Bagaimana kabarmu saudaraku Oh tidak Kita berbeda orang tua Ayah kita Raden Brotoseno Sangat tamat dalam Menyimpan selir Angkoro Mengapa wajahmu sangat pucat Bukankah kau sudah mati Raden Angkoro tertawa kegirangan Baginya Kematian adalah mimpi buruk Yang harus ditertawakan Dia bahkan tidak menyadari Bahwa mimpi buruk itu Sudah terjadi setelah 15 tahun lamanya Aku Mati Hahaha Orang-orang yang mendengar Tawaan dari Raden Angkoro Langsung merasakan Hawa merinding yang sangat kuat Mereka semua tidak menyangka Jika Raden Angkoro Yang diceritakan Benar-benar hidup kembali Seperti layaknya manusia Setengah dewa Aku ini abadi Saudaraku Ini semua berkat saudaraku Raden Sengkuni Ucap Raden Angkoro Saat memuji-muji Raden Sengkuni Mas Krishna langsung berpikir Terkait hubungan Antara Raden Angkoro Dan juga Raden Sengkuni Bukankah mereka berdua Hanya memiliki ikatan Terhadap sebuah proyek Yang terjadi Di sebuah tempat Di daerah timur Lalu Apa yang membuat Raden Angkoro Mengatakan hal semacam itu Apakah ada sesuatu Yang sengaja disembunyikan Oleh Raden Suropto Terkait dengan hubungan tersembunyi Antara Raden Sengkuni Dan juga Raden Angkoro Raden Sengkuni Tersenyum sinis Dari kejauhan Dia saat ini Memegang semua Kendali kekuatan yang ada Dia berhasil Memenangkan Orang terkemuka Yaitu Raden Arto Negoro Selain itu Dia juga berhasil Menyetir Raden Angkoro Untuk melakukan apa Yang dia inginkan Terkait dengan ambisinya Terhadap segala hal Yang belum ia capai Kematian Kimali Bukanlah sesuatu Yang memang harus ditangisi Dengan kemunculan Raden Angkoro Raden Sengkuni Memiliki satu petarung Yang hebat Dan berani mati Karena itulah Raden Sengkuni Sangat mengharapkan Jasa Raden Angkoro Setelah dibangkitkan Kembali dari kematiannya Angkoro Lepaskan suamiku Teriak Nyi Esa Raden Angkoro Memiringkan kepalanya Sejenak Lalu ia tersenyum Ke arah Nyi Esa Satu-satunya Dari banyaknya Anggota keluarga Ningrat Yang terselamatkan Selain dari Mas Krishna Nyi Esa adalah Orang yang sangat Dibutuhkannya Saat itu Namun Raden Angkoro Tidak memperdulikan Apa yang menjadi Keinginannya Untuk mengambil Nyi Esa Dia hanya tertarik Kepada seorang wanita Di sebelahnya Yang sedang Menyembunyikan wajahnya Di balik tubuh Nyi Esa Jadi Anak perempuan itu Yang meneruskan Terah selanjutnya Tanya Raden Angkoro Bersamaan dengan itu Raden Rahardian Langsung membentangkan Kedua tangannya Ia tahu Raden Angkoro Sangat menginginkan Adiknya Yang sebelumnya Sudah dikatakan Bahwa dia adalah Penerus dari Terah Utara Jangan macam-macam Terhadap adikku Ketairang Aku tahu Siapa yang ada Di belakangmu Jelas Raden Rahardian Semua orang Langsung terkejut Saat Raden Rahardian Menyebutkan Kalimat tersebut Bahkan Raden Angkoro Sendiri tidak Menyangka Jika seorang Pemuda dihadapannya Sudah mampu Melihat sesuatu Yang menjadi Kepemilikan Dari penjaga Dari orang lain Mas Rahardian Ucap Raden Artonegoro Saat mengetahui Anaknya Bisa melihat sesuatu Yang berada Di belakang tubuh Raden Angkoro Raden Angkoro Kemampuan Raden Angkoro Ucap mas Krishna Tiba-tiba langit menjadi gelap Petir mulai terlihat di beberapa tempat Entah apa yang terjadi Aura dari Raden Angkor langsung berubah Tubuhnya yang semula normal Kini langsung dipenuhi dengan bulu berwarna hitam Raden sengguni segera menyerahkan Raden Artonegoro kepada bawahannya Jaga dia Baik tuan Mas Krishna merasakan firasat yang kurang baik dengan keadaan dari Raden Angkoroh Yang membuka kemampuannya tepat di hadapan Raden Hardian Dan juga yang lainnya Jika terus begini Kita bisa dibunuh olehnya Secara perlahan Tubuhnya sedikit berubah Namun dari kejauhan Raden sengguni sudah berlari kecil menuju ke arah Raden Angkoroh Lalu setibanya Di dekatnya Raden sengguni langsung menepuk bagian belakang Raden Angkoroh Sembari mengucapkan sebuah mantra Ojo dadi ketek Yan aku urung titah ke Kalimat itu menghentikan perubahan secara mendadak dari tubuh Raden Angkoroh Ia kembali ke bentuk asalnya Setelah Raden sengguni memerintahkan kepada apa yang ada di dalam diri Raden Angkoroh Untuk tidak merubah tubuh Raden Angkoroh menjadi siluman ketairan Namun Ada yang aneh Sesaat Dimana Raden Angkoroh gagal merubah dirinya Menjadi siluman ketairan Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan Raden sengguni segera membawa Raden Angkoroh Untuk masuk ke dalam mobil Baginya Raden Angkoroh masih kehilangan sebagian kekuatan yang dimilikinya Karena itulah Dibutuhkan setengah jiwa dari wadah yang tepat Untuk tujuan kali ini Raden sengguni menginginkan wadah itu Harus diambil dari seseorang Yang memiliki kemampuan Pangawro Selain dapat menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam tubuh Raden Angkoroh Kemampuan dari Pangawro juga adalah Kemampuan yang diturunkan Dalam kurun waktu tertentu Dan keturunan tertentu Sudah ku bilang kan Belum waktunya dirimu Merubah diri menjadi siluman ketek Ucap Raden sengguni Saat mengistirahatkan Raden Angkoroh ke dalam mobil Raden Artonogoro hanya memperhatikan Apa yang telah terjadi tepat di hadapannya Ia tahu Raden Angkoroh tidak sepenuhnya menjadi Raden Angkoroh yang dahulu ia kenal Bisa disimpulkan bahwa Raden Angkoroh yang sekarang adalah Raden Angkoroh yang kehilangan setengah dari jati dirinya Dengan menjadikannya sebagai Sandra Memungkinkan akan adanya pertukaran dari apa yang diinginkan oleh Raden Sengguni Kini Raden Sengguni kembali berjalan ke arah Raden Suropto Dia bergegas mengatakan hal yang sebenarnya Terkait dengan tujuan dan keinginannya Aku tidak ingin banyak bahasa bahasi perihal ini Aku memiliki dua kemungkinan yang terberat untuk kalian rasakan Suasana menjadi hening Tatkala Raden Sengguni mengatakan hal itu tepat di dekat Raden Suropto Dan juga Mas Krishna Aku akan kembali lagi kesini dalam waktu tiga hari Namun yang ku bawa adalah Penggalan kepala dari Raden Artonegoro Atau aku membawa anak itu Sambil menuju ke arah Raden Radian Untuk aku jadikan pengganti dari setengah wadah dari tubuhku yang hilang Kalimat dari Raden Sengguni ini Memberikan sebuah ancaman sekaligus pemaksaan kepada yang lainnya Hal ini menjadikan Mas Krishna dan yang lainnya Hanya terdiam mematung Tanpa memberikan pembelaan terhadap ancaman itu Bagi Raden Suropto Cara yang dilakukan oleh Raden Sengguni adalah Jebakan Yang memang mengarah kepada Raden Radian Dan juga Raden Artonegoro Taktik yang dilakukan oleh Raden Sengguni Dengan cara memberikan sambutan pertemuan mereka Terhadap kemunculan Raden Angkoro adalah Salah satu dari bagian rencana yang memang dilakukan oleh Raden Sengguni Untuk bisa menjatuhkan mental mereka Dan hal tersebut benar-benar berhasil Orang-orang yang melihat kehadiran Raden Angkoro Dengan perubahan fisik yang sangat berbeda Menjadi semakin takut Dan khawatir yang berlebihan Apalagi saat Raden Angkoro berusaha untuk merubah dirinya menjadi siluman ketek ireng Tepat di saat Raden Radian mengatakan Jika di belakang tubuh dari Raden Angkoro Terdapat penjaga berupa siluman ketek ireng Raden Suropto Terus menganalisa tiap pergerakan yang telah dilakukan oleh Raden Sengguni Untuk bisa mengambil Raden Rahardian Dengan asumsi agar Raden Artonegoro bisa diselamatkan Karenanya langkah dari Raden Sengguni Untuk bisa mendapatkan Raden Rahardian yang sangat terbuka lebar Dia telah menyusun semua rencana itu Dan telah menyusun pula hari pertemuan untuknya Dengan seluruh keluarga dari Raden Artonegoro Jadi apakah pertemuan ini ingin diselesaikan dengan cepat Atau kau ingin memberikan penawaran yang lain Ucap Raden Sengguni Tak heran Para pejabat di daerah timur benar-benar tunduk dengan Raden Sengguni Dari cara dirinya berbicara Atau memberikan sebuah penawaran kepada calon korbannya Raden Sengguni benar-benar sangat lihai Untuk memanipulasi korbannya Apapun yang dia katakan untuk menekan korbannya Raden Sengguni tidak akan membiarkan korbannya berpaling Dari sudut yang telah dia tentukan Sembari menatap Raden Sengguni Raden Suropto harus benar-benar memiliki berbagai macam cara Agar bisa memberikan penawaran Dan juga jalan keluar yang baik Tapi akan sangat mustahil Jika dirinya tidak mengetahui sedikit tentang Raden Sengguni Dengan berbagai macam pertanyaan Dan asumsi yang menjebaknya Aku tahu Tujuanmu saat ini adalah Memenangkan Raden Radian Dengan cara menyandera Raden Artonegoro Demi kepentingan pribadimu Tapi Dalam penangkapan yang tidak memiliki perlindungan Haruslah ada pendamping dari penyanderaan sepihak ini Jika memang harus dilakukan Maka aku akan menjadi pendamping yang dimaksud Jelas Raden Suropto Semua orang yang berada di sekitaran menjadi terkejut Saat dimana Raden Suropto Dengan gamblangnya mengatakan Jika dirinya menyetujui aksi penangkapan dari terhadap Raden Raherdian Dengan tujuan agar Raden Artonegoro bisa terbebaskan Hanya saja Raut wajah dari Raden Sengkuni Menjadi berubah drastis Saat menyikapi asumsi mentah Yang turun begitu saja dari mulut Raden Suropto Mengapa seluruh terah protoseno dikenal sangat lancang Dalam memberikan argumen bodohnya Apakah mereka tidak mengetahui Akibat dari perkataannya itu Jelas Raden Sengkuni Lagi dan lagi Raden Sengkuni memutar kembali kalimat yang bertujuan Untuk menjatuhkan lawan bicaranya Dia sengaja melakukan hal tersebut Agar lawan bicaranya kembali menarik apa yang sudah menjadi ketetapan dalam berargumen Hanya saja Bukan Raden Suropto namanya Jika dirinya tidak memikirkan langkah selanjutnya Sama halnya ketika tragedi Niprikete Yang memerintahkan dalam aksi penangkapan Raden Suropto Namun hebatnya Raden Suropto Telah memikirkan hal yang sangat matang Dia sengaja mencari tempat Ke sebuah lokasi yang tidak semua orang ningrat mendapatkan akses Untuk masuk ke dalam Kecuali hanya orang-orang tertentu Akses itu bernama Siti Pangaliran Yakni sebuah tempat yang membatasi orang-orang yang memiliki hati Yang bersih Dengan orang-orang yang memiliki hati yang kotor Di tempat itu juga Raden Suropto telah membelajari akan tragedi yang nantinya akan terjadi pasca 15 tahun Akan terjadinya hal yang sama Yaitu aksi penangkapan orang-orang timur Terhadap Raden Arto Negoro Aku tidak peduli dengan masa lalu Masa lalu membuatku terjatuh kepada ketakutan Kekhawatiran yang berlebihan Dan terus menyalahi diriku sendiri Menurutku apa yang dilakukan oleh orang-orang Broto Seno sudah lah tepat Mereka sengaja untuk menutupi semua aib yang telah dilakukannya Hanya karena suatu satu keinginan yang dia ketahui Ucap Raden Suropto Kepada Raden Sengkuni Raden Sengkuni mulai memiringkan kepalanya Kali ini ada lawan bicara yang sepadan dengannya Dengan argumen yang kuat Dan beberapa pernyataan yang sulit untuk dipatahkan Satu keinginan yang ingin mereka Yaitu terah Broto Seno ketahui Tanya Raden Sengkuni Benar Hal itu adalah sebuah petunjuk Untuk membuka dunia kegelapan yang sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintahan Dan orang-orang Belanda terdahulu Jelas Raden Suropto Raden Sengkuni terkejut mendengar kalimat tersebut Ia bahkan belum mengetahui Apa yang dimaksud oleh Raden Suropto Pastinya Ini adalah hal besar yang tidak semua orang ketahui Apakah itu sebuah manuskrip kuno yang bertuliskan Tentang sejarah dari kegelapan dunia yang ditutupi oleh pemerintahan Dan orang-orang Belanda terdahulu Tanya Raden Sengkuni Raden Sengkuni Raden Sengkuni terdiam Ia tidak ingin mengatakan apapun terhadap Raden Sengkuni Terkait dengan senjata rahasia yang informasinya Sudah dia ketahui Jauh sebelum tragedi Nipri Ketek berlangsung Raden Sengkuni menatap ke arah Raden Artonegoro Sepertinya Dia memberikan sinyal khusus kepada Raden Artonegoro Terkait apa yang direncanakannya tersebut Apa maksudmu Bajingan? Kau telah salah menangkap orang Kang Mas Raden Sengkuni Seharusnya yang kau tangkap ini adalah aku Orang yang mengetahui akan banyak hal Terkait dengan proyek gegalmu yang telah menegelamkan banyak korban jiwa Dengan rumpur dan hawa panas di sana Jantung Raden Sengkuni langsung berdegup dengan kencang Ia bahkan tidak menyadari jika Raden Suropto Telah mengetahui akan dosa besar Yang dilakukan oleh Raden Sengkuni terkait dengan proyek besar Yang dibuatnya di daerah timur Proyek besar yang telah merugikan banyak keluarga sipil Dan memakan banyak korban jiwa itu adalah Aib terbesar yang dimiliki oleh Raden Sengkuni Tidak heran Mendengar kalimat tersebut membuat Raden Sengkuni sedikit menaikkan alisnya Seperti memberikan tanda kesal terhadap apa yang dibicarakan oleh Raden Suropto kepadanya Aku tidak banyak keinginan, Kang Mas Ucap Raden Suropto Cuih, kau memang pintar, Broto Seno Aku akan menyerahkan Raden Rahardian Asalkan aku ikut serta dalam pendampingan ritual yang akan kau lakukan Entah apa yang sedang direncanakan oleh Raden Suropto Sampai-sampai dirinya sengaja Mengikuti alur yang dibuat oleh Raden Sengkuni Untuk menyerahkan Raden Rahardian kepadanya Ada orang yang mengatakan Jika ingin mengetahui sifat dari manipulatifnya lawan bicara Maka ikutilah apa yang dia bicarakan Dengan memasuki alur yang sengaja direncanakan olehnya Maka dia sendiri yang terjebak dalam sifat kemanipulatifan Yang dia telah buat untuk menghadapi lawan bicaranya Mungkin perkataan ini sangat cocok dengan posisi yang sedang dihadapi Oleh Raden Suropto kali ini Ia sengaja memasuki dirinya ke dalam alur Dari Raden Sengkuni Dengan tujuan agar apa yang menjadi kehendaknya Raden Sengkuni bisa dengan mudah untuk diperdaya olehnya Mas Krishna terus-menerus menganalisa tiap kalimat yang dilontarkan oleh pamanya itu Tidak heran Jika sebutan untuk terah Brotoseno adalah terah ketamakan Terah yang penuh dengan orang-orang tamak Dan mampu membolak-balikan sebuah fakta seperti halnya Raden Angkoroh Dalam menyembunyikan Ratu Ketek Yang sudah ia rencanakan sebelumnya Setelah penawaran itu berlangsung Raden Sengkuni pun akhirnya tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh Raden Suropto Dia akan membawa Raden Suropto menuju pabrik bawang Untuk dilaksanakannya Pemisahan setengah jiwa yang ada di dalam tubuh Raden Rardian Ketubuh Raden Sengkuni Dari bagian belakang Nyi Esa hanya memeluk anak bungsunya Aisyah Ia takut Jika nantinya ada hal lain yang diinginkan oleh Raden Sengkuni Untuk mengambil apapun yang dimilikinya sekarang Baiklah Aku akan menyetujui hal itu Ucap Raden Sengkuni Salah satu pengawal dari Raden Sengkuni pun Meringsek maju dan menangkap Raden Rardian Dari kejauhan Raden Artonogoro hanya bisa pasrah Ia harus mengikuti segala rancangan rencana yang diinginkan oleh Raden Suropto Agar bisa menyelamatkan keduanya Hakan tetapi Dalam benak hatinya Raden Artonogoro sedikit ragu dengan pilihan yang Sangat beresiko ini Ia tahu jika Raden Sengkuni adalah orang yang licik Namun mana mungkin dirinya terpedaya Oleh setiap perkataan dari Raden Suropto Yang sangat dikhawatirkan oleh Raden Artonogoro adalah Sifat belot Atau memberontak Yang nantinya akan pecah Tadkala semua keinginan dari Raden Sengkuni Telah dipenuhi Sementara itu di pabrik bawang Lokasi ritual Beberapa saat sebelum dimulainya ritual Mobil terhenti tepat di bangunan besar yang berada tepat di pinggir jalan Bagi Raden Artonogoro Ini adalah neraka dunia yang diciptakan oleh orang-orangnya Untuk menyekap warga sipil yang tidak bersalah Namun Bagi Raden Rahardian Ini adalah sebuah bangunan yang akan menciptakan trauma terbesar dalam hidupnya Ia bahkan tidak tahu akan bagaimana proses ritual itu berlangsung Sejenak Raden Rahardian memusatkan pandangannya ke arah bangunan tua Yang sudah tidak digunakan lagi semenjak tragedi Nipri Ketek berlangsung Banyak para pekerja yang terpaksa untuk melarikan diri dari bangunan tersebut Tatkala dirinya mendengar berita kekalahan dari Raden Angkoro Dan kematian menyedihkan dari salah satu pejabat yang bernama Pak Lingga Raden muda silahkan keluar Ucap Raden Sekuni kepada Raden Rahardian Raden Rahardian dan Raden Artonogoro pun keluar dari mobil Disusul oleh Raden Suropto Yang tampak sangat baik-baik saja Tanpa adanya ketakutan yang tergambarkan dari wajahnya tersebut Selamat datang di pabrik bawang Tepat di saat pertama kali ritual itu berlangsung Korbannya adalah pegawai dari pabrik ini Sudah kuduga Orang-orang Broto Seno sangat tamak Sampai-sampai harus menumbalkan karyawannya sendiri Ucap Raden Sekuni Itu bukanlah rumor Itu bukanlah sebuah cerita dari mulut ke mulut Namun ini benar adanya Raden Sekuni dengan detailnya mengetahui akan tragedi memilukan itu Itu bukanlah rumor Itu bukanlah sebuah cerita dari mulut ke mulut Namun ini benar adanya Raden Sekuni dengan detailnya Mengetahui akan tragedi memilukan itu Hal ini membuat Raden Rahardian teringat akan sosok seorang pria Yang sudah dia anggap sebagai saudara tertuanya sendiri Mas Jajak Raden Artonogoro segera mengusap rambut anaknya Dia tahu sang anak sangat merindukan seseorang Yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri Dia adalah satu-satunya orang yang berani untuk membuka segala bungkaman yang terjadi di dalam pabrik ini Walaupun ia sempat dihanati oleh temannya sendiri Jajak adalah satu-satunya orang yang benar-benar berjuang mati-matian Untuk menyelamatkan Raden Rahardian Dari orang-orang yang menginginkannya Silahkan masuk Ucap Raden Sekuni Mereka akhirnya memasuki pabrik tersebut Dengan perasaan campur aduk Raden Rahardian merasakan banyak sekali energi tak bertuan Yang berada di pabrik ini Radar energinya tiba-tiba aktif Dan mengarah ke banyak tempat Kedua matanya mulai menetap ke banyak arah Dia tahu Kali ini kemampuan panggawaruhnya Sudah aktif kembali Sejenak Raden Rahardian ingin mengetahui Apa yang berada di belakang tubuh dari Raden Sekuni Dia tahu di antara Raden Suropto dan bapaknya Hanya dirinya yang mampu mengetahui titik lemah Yang ada di dalam tubuh Raden Sekuni Jika dirinya berhasil Maka ritual itu bisa dibatalkan Dengan cara membunuh Raden Sekuni terlebih dahulu Mereka terus berjalan ke arah dalam pabrik Suasana menjadi sunyi Saat orang-orang dari bawahan Raden Sekuni Membukakan sebuah ruangan yang nantinya digunakan Untuk ritual khusus Dalam membedah jiwa Dari Raden Rahardian Untuk wadah dari Raden Sekuni Apakah kamu siap Tuan Muda? Tanya Raden Sekuni Sebelum saat ritual itu akan dilangsungkan Raden Suropto meminta kepada Raden Sekuni Untuk mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui Terkait dengan Raden Rahardian Yang ia ketahui sekarang Aku hanya meminta waktu sebentar Sebelum kau melakukan ritual Pembedahan jiwa Dari Raden Rahardian Ucap Raden Sekuni Apakah kau ingin membelokkan sesuatu Ke arah yang lebih jauh lagi? Ular Protoseno? Raden Sekuni dengan beraninya Menyebut Raden Suropto dengan sebutan Ular Protoseno Karena hanya Raden Suropto Lah orang yang pertama kali Yang mampu membuat Raden Sekuni terjebak Kedalam penawaran yang ia buat sendiri Bukankah Mas Raden? Ini bukan tentang teknik penawaran Yang telah aku keluarkan sebelumnya Ini tentang sebuah peringatan keras Sebelum kau melakukan Pembedahan jiwa dari jiwa seorang anak Yang memiliki pelindung yang kuat Jelas Raden Suropto Raden Sekuni tertawa Mendengar kalimat tersebut Dia teringat akan kematian Dari Raden Jogopati Yang terbunuh karena melawan Penjaga dari Nyi Aisyah Yaitu anak dari Nyi Esa Apakah kepalaku akan ditebas olehnya? Atau aku juga akan bernasib Sama dengan Angkoro dan juga yang lainnya? Ejak Raden Sekuni Saat mengetahui nasib Dari orang-orang yang gugur Dalam tragedi Nyi Priketek Raden Suropto pun mendekati Raden Rahardian Ia berencana untuk membisiki sesuatu Terkait hal yang tidak usah ia khawatirkan Karena ritual yang akan dilakukan oleh Raden Sekuni Raden muda Ucap Raden Suropto Raden Rahardian hanya terdiam Ia menunggu kalimat yang akan diucapkan oleh Raden Suropto Setelahnya Kita akan menuju Kesiti pengaliran setelah ini Jangan takutkan akan ritual ini Penjagamu akan melindungimu Ucap Raden Suropto Tiba-tiba Tiba-tiba mata dari Raden Rahardian Langsung menatap tajam ke arah Raden Sekuni Dari tatapan tajam itu Raden Rahardian langsung melihat sesuatu yang menjaga dari balik tubuh Raden Sekuni Raden Sekuni Mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman Dengan tingkah yang dilakukan oleh Raden Suropto Kepada Raden Rahardian Motivasi apa yang kau berikan kepada pocah itu? Tanya Raden Sekuni Aku hanya memberikannya rasa tenang Karena jika rasa takut muncul dengan berlebihan Maka rasa ketakutan itu sendirilah yang akan membunuh secara perlahan Jelas Raden Sekuni Raden Sekuni mendekati Raden Rahardian Ia berencana untuk segera melakukan proses ritual Tatkala tangannya memegang bagian pundak Raden Rahardian Tiba-tiba Raden Rahardian mengucapkan sesuatu Ia mengerikan Hingga membuat Raden Sekuni Merasa ketakutan akan kalimat tersebut Nocong gawetulah maling terahku Lowo Kalimat itu membuat Raden Sekuni langsung tersenyum lebar Ia tahu target dari wadahnya bukanlah sesuatu yang biasa Jangan membuat perkara terhadap keturunanku Kelelawar Dan benar saja Raden Sekuni mengeluarkan aura yang sangat mematikan Aura itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitaran Dado sepripun bah Terahmu bakal jadi wadahku Awamu bakal jadi buddhaku Paham? Raden Sekuni bukannya takut Justru ia menantang sesuatu yang berada di dalam tubuh Raden Rahardian Namun dari apa yang sudah diketahui saat ini Raden Sekuni bukanlah orang yang bermain-main Dia bisa dengan santainya akan mengeluarkan siluman Lowo Jika lawannya adalah orang yang memiliki potensi yang sama Akan tetapi Raden Sekuni lupa akan sesuatu Yang terdapat dalam diri Raden Rahardian Kemampuan panggawroh yang diturunkan dalam kurun waktu tertentu Serta penjaga dari tubuh Raden Rahardian Mampu membuat orang-orang yang ada di hadapannya Tunduk Hanya dalam satu perintah Dapatkah Raden Rahardian menggagalkan ritual ini Dengan cara mengalahkan Raden Sekuni Atau nantinya justru Raden Rahardian Yang jatuh ke tangan Raden Sekuni Sementara itu Raden Sekuni dengan bangganya Memperlihatkan sesuatu yang ada pada dirinya Terhadap orang-orang yang ada di sekitaran Baginya Memamerkan kemampuan terhadap orang-orang lemah adalah Sebuah motivasi Kepada para musuhnya untuk lebih kuat lagi Dalam menghadapi orang-orang yang secara spiritual Lebih dalam tahapannya Kau masih sangat muda Raden Muda Kemampuan panggawrohmu masih belum bisa dikendalikan Bagaimana jadinya Jika lowo yang ada di dalam diriku Menegut habis semua jiwa yang ada pada dirimu Tanya Raden Sekuni kepada Raden Rahardian Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat panas Tampaknya Salah satu kemampuan dari Raden Sekuni juga bisa Memadatkan suhu yang ada di dalam ruangan Itu berarti Cengges Yang menjadi kekuatan utamanya adalah salah satu bagian dari kemampuan yang dimiliki oleh Raden Sekuni itu sendiri Perlahan Raden Suropto Mendekati Raden Rahardian Ia lebih memilih jalan cepat Untuk menyelesaikan semuanya Agar Raden Artonogoro bisa dibebaskan dengan cepat Raden Suropto membisiki sesuatu ke telinga Raden Rahardian yang berisi Raden muda Tidurlah sejenak Kita akan cepat membawa bapakmu pergi dari sini Jika tidak Kemungkinan besar semua jiwamu akan disedot habis oleh si Lumanowo Ucap Raden Suropto Setelah dirinya mengucapkan kalimat tersebut Raden Suropto segera memukul bagian tengku ke Raden Rahardian Tubuhnya ambruk Hal ini membuat Raden Artonogoro sedikit terkejut Dia bahkan tidak mengetahui sedikit rencana yang sedang dijalankan oleh Raden Suropto Agar bisa kabur dengan cepat dan menghindari pertumpahan darah Apa yang kau? Ucap Raden Artonogoro Kang Mas Sengguni Silahkan dimulai ritualnya Kami tidak ingin berlama-lama di tempat ini Rasanya kami seperti terpanggang di dalam sebuah oven Ucap Raden Suropto Raden Sengguni tertawa mendengar aksi penyerahan Raden Rahardian kepadanya tanpa adanya drama sedikitpun Baginya Langkah yang diambil oleh Raden Suropto sangatlah tepat Hakan tetapi Dia tidak menyadari akan hal yang disinyalir sebagai bagian dari rencana Raden Suropto itu sendiri Dengan cepatnya Raden Sengguni segera menyeret tubuh Raden Rahardian Ia kemudian meminta kepada yang lainnya Untuk keluar dari ruangan Agar ritual itu segera dilakukan Raden Suropto mengikuti perintah yang diarahkan oleh Raden Sengguni Walau terbilang sangat sulit Tetapi dirinya tidak bisa melakukan apapun Kecuali memperkecil permasalahan Dengan segala sesuatu yang ada Di sela-sela Raden Sengguni Akan melakukan sebuah ritual belah raga Raden Artonogoro segera mendekati Raden Suropto Dia ingin menanyakan Apa yang sedang dilakukannya Sampai-sampai harus merelakan Raden Rahardian ke tangan Raden Sengguni Apa yang kau lakukan kak mas? Mengapa kau membiarkan Raden untuk melakukan ritual tersebut? Bagaimana jika kemampuan pangawaruhnya diambil Kita semua bisa tamat Jelas Raden Artonogoro Dengan tegasnya Raden Suropto menjelaskan Apa rencananya Agar semua cepat selesai Tanpa mengorbankan apa yang dimaksud Oleh Raden Artonogoro Yaitu kemampuan pangawaruh milik Raden Rahardian Dengarkan aku Arto Aku tahu apa yang kau takutkan selama ini Namun Anakmu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita Dari dalam tubuhnya Terdapat sebuah seorang petapa Yang sudah hidup dalam zaman kerajaan terdahulu Jelas Raden Sengguni Setelah Raden Suropto menjelaskan hal tersebut Raden Artonogoro menjadi paham Mengapa pamanya ini sengaja melakukan hal tersebut Kepada Raden Rahardian Kemungkinan besar Kemampuan pangawaruh tidak akan bisa diambil oleh Raden Sengguni Ini disebabkan sesuatu yang memang sudah berada di dalam tubuh Raden Sengguni sendiri Sudah memperhitungkan hal tersebut Apa jadinya Jika kemampuan pangawaruh akan diambil oleh Raden Sengguni? Tanya Raden Artonogoro kepada Raden Suropto Terkait dengan resiko yang akan terjadi Jika kemampuan pangawaruh tersebut direbut Raden Suropto mengambil sebuah koin Yang berada di dalam kantong jasnya Ia kemudian menunjukkan kepada Raden Artonogoro Terkait dengan perumpamaan dari kemampuan pangawaruh yang akan diambil dari embuh atau pemiliknya Ibarat koin ini Kemampuan pangawaruh sendiri memiliki sebuah penggambaran yang berbeda Jelas Raden Suropto Ia kemudian melemparkan koin itu ke atas Lalu dibiarkan terjatuh ke lantai Terciptalah sebuah bebunyian gemerincing Yang dihasilkan dari koin tersebut Bukan hanya itu saja Koin tersebut juga memiliki dua pilihan dalam perannya Ada dua kemungkinan Jika kemampuan pangawaruh tersebut diambil Pertama Kemampuan tersebut akan merenggut seseorang yang bukan pengguna turunannya Kedua Pengguna aslinya akan mengalami sakit-sakitan Hingga ajal tiba Jelas Raden Suropto Dengan begitu Ada dua kemungkinan yang mungkin saja terjadi Jika kemampuan pangawaruh tersebut jatuh kepada Raden Sengkuni Satu Bisa saja Raden Sengkuni akan mendapatkan apa yang dia mau Dan dia juga bisa memberikan resiko yang berat Bagi Raden Rahardian sendiri Dengan dilakukannya sebuah ritual belah raga Hal ini memungkinkan adanya Kerentanan dalam tubuh Raden Rahardian sendiri Jika itu terjadi Raden Rahardian bisa saja meninggal dunia karenanya Yang kedua Jika memang kemampuan pangawaruh tersebut diambil paksa oleh seseorang Yang bukan pengguna asli Atau memang dia yang masih memiliki garis keturunan Maka akan berakibat fatal Bagi orang tersebut Bisa saja orang tersebut akan mendapatkan tulah Dengan hal yang mengerikan Seperti yang sudah disebutkan oleh Raden Suropto Kemampuan pangawaruh akan merenggut tubuhnya sendiri Raden Arton Goro Memahami apa yang menjadi sebuah batasan Yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut Dan orang-orang yang berkeinginan untuk memiliki kemampuan tersebut Bisa dibilang segala sesuatu memiliki resikonya tersendiri Dan untuk Raden Suropto Dia sepertinya sudah memperhitungkan hal tersebut dalam-dalam Tenanglah Arto Semuanya akan baik-baik saja Jika kau ingin menang Cobalah ketahui strategi musuhmu Namun Jangan sampai dirimu juga tidak memiliki sebuah strategi Untuk bisa mendapatkan apa yang kau inginkan kembali Jelas Raden Suropto Kini Raden Arton Goro Seperti melihat seseorang yang sudah dikenalnya dulu Raden Suropto benar-benar memiliki figur yang sama seperti Kang Laris Dia benar-benar memberikan nasihat-nasihat Serta solusi yang baik Untuk segala sesuatu yang akan dihadapinya Di masa yang akan datang Selama ritual tersebut berlangsung Mereka berdua tidak bisa melakukan apapun Dikarenakan seluruh penjaga dari Raden Sengguni Benar-benar telah menjaganya Hingga mereka tidak bisa melakukan apapun Sampai akhirnya Setelah setengah jam lamanya Raden Sengguni keluar dari ruangan tersebut Ia langsung menatap wajah Raden Arton Goro Dengan tatapan yang tidak biasa Anakmu memang hebat Arto Dia masih kuat Seharusnya dia sudah mati Dan tidak bisa melakukan apapun Begitu aku renggut kemampuan pangamruhnya Ejek Raden Sengguni Raden Arton Goro hanya terdiam Ia kemudian dipersilahkan oleh Raden Sengguni Untuk membawa Raden Rahardian Dan dipersilahkan juga untuk meninggalkan pabrik bawang Saat dimana Raden Arton Goro buru-buru Untuk masuk ke dalam ruangan Ia terkejut saat mendapati Raden Rahardian Dalam keadaan yang sangat mengenaskan Wajahnya sudah memucat Dengan kedua tangan yang terikat Oleh sebuah tali tambang Kedua kakinya dibiarkan menekuk Dan kepalanya dibiarkan mendongak Ke bagian langit-langit ruangan Raden Arton Goro meneteskan air matanya Ia tidak rela jika Raden Rahardian Benar-benar dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Namun untuk sekarang Raden Arton Goro Hanya memprioritaskan keselamatannya Dia tahu Dia yang sekarang tidak memiliki apapun Jika dia nekat untuk Memerangi Raden Sengguni Dan para sekutunya Itu sama saja bagi dirinya Dan juga yang lainnya Untuk menyetorkan nyalanya Kepada Raden Sengguni Dan komplotanya Raden Arton Goro Segera menggotong tubuh Raden Rahardian Dan membawanya keluar dari ruangan Sedangkan Raden Suropto Dirinya sudah meminta kepada Raden Sengguni Untuk mengantarkannya kembali Ketempat semula Hal itu pun disetujui oleh Raden Sengguni Hanya saja Ada sesuatu yang memang sudah dipikirkan oleh Raden Sengguni Terkait dengan langkah yang sedang direncanakan oleh Raden Suropto Aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan Ular Brotoseno Akan tetapi Jika kau bermain-main denganku Aku tidak akan tega untuk Mengikat sukmamu Jelas Raden Sengguni Dengan bangganya Raden Suropto menantang balik Apa yang menjadi sebuah peringatan keras Untuk dirinya sendiri Silahkan engkang mas Raden Sebenarnya Dalam hidup ini bahkan ada dua macam manusia Dia adalah seorang pecundang Atau dia adalah orang yang siap mati Di medan perang Kalimat itu menjadi penutup bagi mereka semua Raden Suropto segera meminta kepada Raden Artonegoro Untuk membawa Raden Rahardian pergi Meninggalkan pabrik bawang Kita masuk ke asal mula Siti Pangaliran Dahulu Sebelum orang-orang Belanda mulai merusak Semua lahan para rakyat yang sengaja Menyembunyikan diri dari segala perintah Dan keinginannya terhadap tanah paksa Mereka semua berlari Ke sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangaliran Dilihat dari tempatnya Siti Pangaliran adalah sebuah tempat biasa Yang merupakan desa tempat bersembunyinya para pejuang Yang ingin bertahan hidup Dengan cara menjalankan kegiatan spiritual Dan menyebarkan agama Islam secara menyeluruh Akan tetapi Ada seseorang pengkhianat yang berasal dari Siti Pangaliran Yang sengaja membocorkan terkait dengan sebuah persembunyian para pejuang Karena hal tersebut Terciptalah sebuah pertumbahan darah Yang begitu besar Banyak para pejuang yang tewas akan peristiwa tersebut Tidak sedikit penyiksaan yang dialami oleh anak kecil dan para wanita Beberapa dari mereka yang masih perawan diperkosa secara bergilir Lalu anak kecil dipaksa untuk membawa bebatuan besar Agar tubuhnya cepat lelah Lalu meninggal dunia Karena itulah Siti Pangaliran menjadi tempat berdarah Bagi orang-orang yang dahulu pernah berjuang untuk memperjuangkan kehidupannya Sampai suatu ketika Ada seorang ulama besar Yang memang sedang melakukan pelarian Beliau akhirnya mendatangi Siti Pangaliran Karena sebuah perintah dari leluhurnya Olehnya Siti Pangaliran disulap menjadi sebuah lokasi Yang secara tempat dan penempatannya tidak bisa diketahui oleh orang-orang Yang memang memiliki niat jahat Akan tetapi Langkah dari ulama tersebut ternyata diketahui oleh orang-orang Belanda Hal ini disebabkan Orang yang dulunya berhianat hingga menyebabkan pertumbuhan darah tersebut Kembali memberitahu kepada orang-orang Belanda Dalam percakapannya Salah satu petinggi Belanda tersebut menanyakan kepada seorang penghianat Yang diketahui bernama Penikto Penikto War is declared gunan Umar Maaf kalau salah aja Dimanakah seorang ulama yang bernama Umar itu? Ternyata Ulama yang disebut-sebut sebagai orang yang mampu menutupi Siti Pangaliran dari orang-orang yang memiliki niat jahat bernama Haji Umar Pertanyaan itu Membuat Penikto menjadi kepala besar Dia bahkan meminta penawaran khusus kepada petinggi Belanda tersebut Berapa gulden yang ingin anda payarkan kepada saya tuan? Dengan wajah yang kesal Petinggi Belanda itu menyuruh Kepada salah satu bawahannya Untuk mengambil sebuah kantung kecil berisikan sebuah koin gulden Yang menjadi mata uang khusus saat itu Beritahu lokasinya yang tepat Aku berikan 2000 gulden Atau jika ada kesalahan Kepalamu yang akan menjadi tahu hanya Benikto menyetujui itu Ia pun kemudian memberitahu Terkait dengan lokasi yang menjadi sebuah tempat persembunyian Dari seorang ulama yang benar Haji Umar Dia bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Siti Pangaliran Menir Tanpa berlama-lama Petinggi dari Belanda tersebut segera mengerahkan pasukannya Untuk menuju ke sebuah tempat yang disebut dengan nama Siti Pangaliran Benikto menjadi penghubung antara orang-orang Belanda Yang menginginkan tubuh dari Haji Umar Dengan tempat yang dimaksud sebagai Siti Pangaliran tersebut Sepanjang perjalanan Mereka bernyanyi dan memeriahkan aksi sebelum penangkapan Kali ini Mereka akan menumpaskan semua orang-orang yang memang Menentang segala titah yang diberikan oleh Pemerintahan Belanda saat itu Namun ternyata Isu dan rumor akan kedatangan seorang penghianat Yang bernama Benikto Serta orang-orang Belanda untuk menyerang Siti Pangaliran Sudah diketahui oleh Haji Umar sendiri Dia pun menyuruh salah satu warga Untuk menyamar Sebagai seorang nelayan Tepat di hadapan gerbang dari Siti Pangaliran Nanti Bawa jaring ikan lengkap Dengan perlengkapan lainnya Jika ada rombongan orang-orang yang menanyakan Siti Pangaliran Belokan arahnya Ucap Haji Umar Warga tersebut mengangguk paham Ia kemudian segera mengambil Segala perlengkapan yang disinyalir Mirip seperti orang nelayan Setelah membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan Warga tersebut langsung berdiam diri tepat di hadapan sebuah gerbang Sembari menunggu rombongan para pasukan Belanda Yang ingin menyerang Siti Pangaliran Sedangkan Haji Umar Dia masuk ke dalam kamarnya Lalu melaksanakan sholat dua rokaat Untuk meminta dibuatkan tabir khusus Yang menutupi Siti Pangaliran Tabir yang dimaksud adalah Sebuah penghalang Yang nantinya membuat para rombongan dari orang-orang Belanda Tidak bisa mengenali daerah yang dia tuju Dan benar saja Satu jam kemudian Datanglah sebuah mobil khusus pengangkut para tentara Belanda Dan terhenti tepat di hadapan seorang warga Benikto yang menjadi orang pertama Yang meyakini jika tempat yang ia singgahi ini Adalah Siti Pangaliran Tiba-tiba dia terkejut Saat melihat bagian belakang dari seorang warga Yang menyamar menjadi nelayan tersebut Berubah Menjadi sebuah lautan yang luas Para tentara Belanda menanyakan kepada Benikto Terkait kevalidan Dari tempat atau lokasi yang disebut Siti Pangaliran Benikto pun menanyakan hal ini kepada seorang warga Yang sedang memegang jaring Dengan kepala yang menunduk ke arah bawah Dimanakah Siti Pangaliran berada? Tanya Benikto Siti Pangaliran? Disini tidak ada sebuah desa yang bernama Siti Pangaliran Tidak, aku yakin Tempat ini dulunya Siti Pangaliran Bagaimana mungkin Tempat ini berubah drastis menjadi sebuah lautan yang luas? Benikto hanya memegangi kepalanya saat itu Ia tidak bisa berkata apa-apa Selain mempertanyakan tempat yang baru saja ia singgahi Dalam kepalanya Benikto memuat berbagai pertanyaan Yang menurutnya cukup aneh untuk dipertanyakan Bagaimana bisa Sebuah daerah yang dahulunya adalah pedesaan Kini berubah drastis Menjadi sebuah lautan yang luas? Siapakah orang yang membuat tabgir Dan menutupi pandangannya? Sekali lagi Benikto meyakinkan warga tersebut Namun tidak ada hasil yang benar-benar menyajikan Jika Tempat tersebut adalah sebuah desa yang bernama Siti Pangaliran Setelah memikirkan berbagai macam hal Benikto dan para tentara Belanda pun Kembali lagi dengan penuh penyesalan Sedangkan warga tersebut Dia hanya bisa menunggu di sana Sampai berbunyinya suara Adhan Asar Dan setelah Adhan Asar berbunyi Tempat yang ada di belakangnya Kini berubah menjadi sebuah desa yang bernama Siti Pangaliran Begitulah kira-kira terkait dengan sebuah desa keramat Yang disebut dengan Siti Pangaliran Nasib yang tragis pun akhirnya menimpa kepada Benikto Dia akhirnya mendapatkan hukuman resmi dari petinggi Belanda Nyawanya menjadi taruhan Yang sebelumnya sudah menjadikan perjanjian di antara keduanya Hingga saat itulah Banyak kepercayaan yang menjadi saksi akan kekeramatan Dari sebuah desa yang bernama Siti Pangaliran Untuk siapa saja yang memang memiliki niat jahat Dan hati yang kotor Ketika ingin memasuki desa ini Maka yang akan dia dapatkan adalah hanya lautan luas Yang tidak berujung Tanpa ada sebuah desa yang membatasinya Keputusan yang tepat Yang diarahkan oleh Raden Suropto Benar-benar mumpuni Ia membawa Raden Radian ke Siti Pangaliran Dan membiarkan Raden Artonogoro Untuk meyakinkan kepada keluarganya Hakan keselamatan dari Raden Radian Yang berada di Siti Pangaliran Keinginan ini menjadi sebuah keputusan terakhir Bagi Raden Suropto Ketika mendapati ambisi dari Raden Sengkuni Yang menginginkan sebuah kemampuan Dari Raden Radian sendiri Kemampuan Pangaliran Yang diminati oleh banyak orang Sangat diakini sebagai kunci kemenangan Dari orang-orang yang menginginkannya Mereka dengan mudahnya akan menjadikan Para pejabat sebagai budaknya Dengan memiliki kemampuan Pangalor tersebut Para pejabat pemerintah yang Tunduk kepadanya akan dengan segan Memberikan apapun yang diinginkan oleh orang Yang memiliki kemampuan tersebut Dengan begitu Kemampuan ini akan dijadikan ladang bisnis Bagi orang-orang yang menjadikan kemampuan ini Sebagai penentu masa depan Bagi para pejabat pemerintah Yang haus akan kekuasaan Karena itulah Mengapa Raden Sengkuni Sangat menginginkan kemampuan ini Jika dia berhasil mendapatkan dengan sempurna Maka dia akan dengan mudahnya Untuk mengambil semua peran Dari para pejabat pemerintah Yang meragukan Akan masa depannya Satu minggu setelah Raden Rahardian berada di Siti Pangaliran Sudah satu minggu lamanya Semenjak Raden Rahardian Dialihkan ke Siti Pangaliran Dia juga Baru sempat siuman Setelah satu minggu lamanya Berada di tempat yang asing Dan tidak ia kenali sama sekali Wilayah yang kali ini Dijijaki oleh Raden Rahardian Bernuansa pesantren Ini Aku dimana Di sebuah kamar yang kosong Lengkap Dengan banyaknya kitab-kitab yang berjajar Di sebuah tumbukan meja Raden Rahardian kebingungan Dia terbangun dengan mengenakan Pakaian berwarna putih Lengkap Dengan sarung layaknya orang Baru melaksanakan sholat Raden Rahardian tidak mengingat Apapun lagi Yang dia ingat adalah Tatkala dirinya diseret oleh Raden Sengkuni Lalu tubuhnya terangkat Ke langit-langit kamar Setengah sukmanya Sudah diambil oleh Raden Sengkuni Demi mendapatkan Kemampuan Pangaloroh yang diinginkannya Raden Rahardian Tidak mengingat Apapun semenjak itu Bahkan setelah dia siuman Dia hanya bisa terkejut Dengan wansa baru Yang dirasakannya saat ini Dirinya seperti berada Di sebuah tempat baru Yang memungkinkan Adanya hal-hal lain Yang belum dia ketahui sebelumnya Dengan perasaan yang tidak menentu Raden Rahardian pun Mencoba Untuk mengetahui Terkait tempatnya sekarang Ia kemudian Berjalan keluar kamar Untuk melihat sekitaran Betapa terkejutnya Raden Rahardian Tatkala dirinya keluar dari kamar Dia melihat banyak sekali orang Dengan mengenakan kopiah Sarung Dan baju koko Bagi para pria Sedangkan untuk yang perempuan Mereka mengenakan hijab Dan pakaian yang sangat tertutup Aku dimana? Tidak berselang lama Pundak Raden Rahardian Ditepuk dari belakang Ia langsung menolak sekaligus Mengarahkan Bogeman mentah Sebagai pelindung diri Eh eh Sabar dong Raden muda Ucap mas Krishna Hah? Mas Krishna? Aku kira tadi siapa? Jawab Raden Rahardian Bagaimana kondisi tubuh kamu? Sudah aman kah? Sudah lumayan mas Tapi aku merasa ada sesuatu yang menghilang dari tubuhku Entah mengapa Aku seperti melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan Mas Krishna terkejut mendengar kalimat itu Itu menandakan Kemampuan Pangawroh yang dimiliki oleh Raden Rahardian Belum sepenuhnya sirna Bisa jadi kemampuan tersebut menolak Terhadap Raden Sengkuni Dan membiarkan dirinya mengendap di tubuh Raden Rahardian Kamu yakin itu penglihatanmu di masa depan? Tanya mas Krishna Aku yakin mas Aku melihat ada seseorang yang diikat di alam lain Lalu Di belakangnya terdapat tujuh orang Dengan pakaian yang bermacam-macam Namun ada satu hal yang aku takuti Apa itu? Mereka memiliki seorang petinggi Yang aura jahatnya sangat kental Melebihi Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni Apakah orang tersebut Termasuk dari bagian yang tujuh? Tidak mas Dia berbeda sendiri Mas Krishna terdiam sejenak Ia mencoba untuk menyimpulkan sesuatu yang mungkin saja Masih ada kaitannya Dengan hal yang belum dia ketahui Menurutnya Apa yang dimimpikan oleh Raden Rahardian Memang benar adanya Sempat tersendiri juga dengan apa yang dikatakan oleh Raden Sengkuni sebelumnya Bahwa dirinya memiliki banyak relasi penuh Terkait dengan orang-orang yang memiliki kanuragan hitam Bisa dipastikan Ada seseorang yang memiliki kemampuan lebih besar Melebihi kemampuan dari Raden Angkoro Dan juga Raden Sengkuni Mari kita bahas ini Bersama dengan Kang Mas Suropto Kang Mas Suropto? Bapak dan Ibu dimana Mas? Kita sedang berada di Siti Pangaliran Sementara waktu Kau harus dilarikan ke sini Mengingat dengan ambisi dari Raden Sengkuni Yang menginginkan tubuhmu sepenuhnya Jadi Ritual di pabrik bawang itu Benar Kau baru saja mengalami pembelahan jiwa Submamu diambil olehnya Tujuannya untuk menghindari hal yang serupa Tenang saja Tempat ini dilindungi oleh tabir yang menutupi semuanya Orang-orang yang terkecualikan tidak akan masuk Orang-orang terkecualikan? Kelaku akan tahu tentang Siti Pangaliran Mas Krishna segera mengantarkan Raden Radyan Ketempat dimana Raden Suropto berada Ternyata Raden Suropto sendiri adalah Salah satu bagian dari orang-orang yang berada di sebuah pesantren Yang sekarang menempati desa Siti Pangaliran Pesantren di desa ini sangat banyak Sampai-sampai Setiap rumah yang dijejaki di lokasi ini hampir memiliki pesantren Dan lokasi pesantren yang ditinggali oleh Raden Suropto Beserta dengan Mas Krishna adalah Sebuah lokasi yang berdekatan dengan pepohonan lebat Konon Gerbang dari tabir di Siti Pangaliran tersebut Berada di dekat pesantren Yang berlokasi di pepohonan lebat Jika gerbang gaib tersebut bocor Atau terbuka Miscaya akan banyak demit yang menyerang pesantren Tatkala dimana Raden Radyan mendatangi Raden Suropto Momen yang sangat tepat saat itu Raden Suropto sedang sendirian Dengan begitu Akan ada banyak hal yang mungkin saja diceritakan oleh Raden Suropto Terkait dengan kejadian yang baru-baru saja terjadi saat itu Gak Mas Suropto Raden muda kita sudah siuman Ucap Mas Krishna Weh Raden muda Bagaimana dengan tupumu Merasa lebih membaik kah Tanya Raden Suropto Lumayan kah Mas Raden Kemari duduk Aku ingin berbicara denganmu Mas Krishna tahu Kini giliran Raden Suropto Untuk memiliki waktu berdua bersama dengan Raden Radyan Sepertinya Raden Suropto benar-benar sangat menyayangi Raden Radyan Dia juga adalah orang yang bertanggung jawab Atas tragedi yang baru saja menimpanya Anu Kang Mas Raden Benarkah sudah tujuh hari tubuh saya terkapar? Tanya Raden Radyan Benar Sudah tujuh hari tubuhmu hanya terkapar Di tempat tidur Itu adalah hal yang wajar Karena setengah sukma dari tubuhmu Sudah diambil oleh Raden Raden Sengkuni Raden Suropto menatap wajah Raden Radyan Dengan penuh kekhawatiran Ia takut jika efek dari ritual tersebut Belum juga usai Dengan begitu Raden Radyan akan perlahan digerogoti oleh sesuatu Yang mungkin saja ditanamkan oleh Raden Sengkuni Lalu Tempat ini mengapa aku dilarikan ke tempat ini? Kapan ibu, bapak, dan yang lainnya akan menjemputku, Kamas? Tanya Radyan Untuk sekarang kau berada di sini Sangat tidak aman Jika kau berada di luaran Yang aku takutkan Raden Sengkuni kembali berulah Kini Orang yang menjadi incaran adalah dirimu Raden muda Hah? Incaran? Karena kemampuan pengawaruhku? Benar Namun itu bukanlah tujuan utama mereka Tujuan utama mereka adalah Membuatmu berpelot Atau memiliki sifat berontak Terhadap keluargamu Lalu kau akan dipaksa untuk menjadi bagian dari orang-orang timur Entah mengapa Raden Radyan sendiri terkejut Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Raden Suropto Terkait dengan ambisi-ambisi yang diinginkan oleh Raden Sengkuni Pasca kecelakaan Raden Angkoro 15 tahun silam Sebenarnya Mengapa Raden Sengkuni menginginkan Raden Radyan Untuk ikut serta dalam hal semacam itu Dan menginginkannya berpelot dari keluarga Ningrat? Apakah peran dari Raden Radyan sendiri sangatlah penting? Lalu Mengapa mereka mengambil kemampuan pengawaruh? Jika mereka ingin Menjadikanku berbihak kepadanya Mengapa mereka tidak menyandrakku? Tanya Raden Radyan Raden Suropto tersenyum Ia kemudian meletakkan tangan kanannya ke bagian dada Raden Radyan Sepertinya Ada sesuatu yang belum diketahui oleh Raden Radyan sendiri Terkait dengan penjaganya Yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi Raden Sengkuni Di dalam tubuhmu yang kecil Terdapat sesuatu yang besar Penjagamu membuat Raden Sengkuni tidak berani menyandramu Sama halnya ketika Raden Angkoro Ingin mengambil adikmu Dia tidak mampu Maka dari itulah mereka mengambil sesuatu yang kau miliki secara bertahap Apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Suropto benar adanya Memang Raden Sengkuni mengincar tubuh dari Raden Radyan Namun untungnya Raden Radyan masih bisa terjaga Berkat sesuatu yang melindunginya Sama seperti halnya Aisyah Yang dilindungi oleh penjaga yang berasal dari Terah Utara Karena itulah Aku meminta izin kepada bapakmu Untuk membawa tubuhmu ke siti pengaliran Sehingga kau masih memiliki waktu Untuk membuat tubuhmu kembali normal Ucap Raden Suropto Raden Radyan hanya terpaku diam Kedua tangannya menggenggam kuat Seperti ingin membalaskan dendam Kepada orang-orang yang memang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya Namun Dia sadar Dia yang sekarang Bukanlah apa-apa Raden muda ini Harus mempelajari banyak hal Termasuk berguru kepada Raden Suropto Terkait pengendalian kemampuan tangawaroh yang dimilikinya Geng Mas Raden Ada apa Raden muda? Apakah aku bisa mempelajari ilmu kanuragan Seperti halnya orang-orang yang memiliki kanuragan? Tunggu dulu Apa tujuanmu mempelajari keilmuan tersebut? Aku tahu langkahku sedikit berbeda Aku masih teringat akan seseorang yang telah menjagaku dulu Dia tewas saat berusaha melindungiku Andaikan saat itu Bapak mau mempergunakan ilmu kanuraganya Mungkin saja Mas Jajak tidak meninggal dunia karena aku Raden Radyan masih teringat Akan kematian dari Jajak Yang menjadikan ruka dalam seumur hidupnya Baginya Ditinggalkan oleh seseorang yang telah melindunginya adalah luka yang memiliki jangka waktu lama untuk diobati Karena itulah Raden Radyan berkeinginan untuk mempelajari kanuragan kepada Raden Suropto Tapi apakah kau mempura dan muda? Insya Allah Kang Mas Selama aku bisa menjadikan semuanya aman Aku akan melakukan apapun Baiklah Namun untuk mendapatkan kanuragan tersebut Kau harus berendam di sebuah sungai yang bernama Sungai Resik Sungai Resik? Sungai yang sangat sakral Orang-orang yang memiliki keturunan darah Jawa Dilarang untuk berendam di sungai tersebut Namun jika kau mampu Kau akan mendapatkan sebuah kanuragan Yang mampu menaklukkan demit Yang berada di sungai tersebut Di siti Pangaliran Terdapat sungai yang konon katanya Memiliki sebuah pantangan aneh Konon orang-orang yang memiliki darah Jawa Mereka tidak boleh berendam di sungai tersebut Karena itulah Sungai ini disebut Sungai Resik Sungai yang bersih Dari orang-orang Jawa Untuk alasannya tersendiri Sungai tersebut dihuni oleh sesosok demit Berbentuk kuda dengan kepala manusia Orang-orang di desa siti Pangaliran Menyebutnya sebagai Demit Kalacaran Penunggu Sungai Resik ini adalah Demit Kalacaran Demit yang memiliki tubuh seekor kuda Dan berkepala manusia Konon katanya Jika mendengar suara dari langkah demit ini Kita tidak diperbolehkan Menengok atau melihat tubuhnya Jelas Raden Suropto Memangnya Kenapa jika kita melihatnya Kita akan mati Dengan tubuh terdiam terpaku Seperti membatu Raden Radian terkejut Mendengar penjelasan tersebut Dia bahkan baru mengetahui terkait Dengan kisah demit penunggu sungai Yang sering digadang-gadang sebagai tempat Mencari Kanuragan Pantas saja Banyak orang yang menghindari hal tersebut Karena penunggu dari Sungai itu sendiri Termasuk dari bagian demit Yang sudah menempati siti Pangaliran Jauh sebelum seorang ulama yang bernama Haji Umar Menempati tempat tersebut Namun jangan khawatir Raden muda Aku yakin Dengan kemauan dan tekadmu yang kuat Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan Kau hanya perlu untuk bersabar Untuk mendapatkan apa yang kau inginkan Jelas Raden Suropto Raden Radian memahami Apa yang baru dikatakan oleh Raden Suropto Menurutnya Pangkal utama dari segala keinginan adalah Kesabaran Dengan memiliki sifat tersebut Kita akan dengan mudahnya Mendapatkan apa yang diinginkan Peran dari Raden Suropto Sendiri di pesantren itu adalah Sebagai pengajar Dia yang sudah sejak dulu Mendalami keilmuan agama Menjadikannya sebagai orang Yang mengetahui terkait dengan Jalan hidup yang dipilihnya 15 tahun Bukanlah waktu yang sebentar Bagi Raden Suropto Untuk mempersiapkan semuanya Dia sudah menjadikan Siti Pangaliran Sebagai tempat pelariannya Dan juga sebagai pusat pembelajaran Bagi Raden muda Untuk kedepannya Bagi Raden Suropto Siti Pangaliran adalah Sebuah tempat yang sangat aman Bahkan untuk orang semacam Raden Sengguni Dan juga Raden Ancoro sendiri Mereka berdua tidak akan bisa Menembus tabir Yang ada di pesantren Di sekitaran Siti Pangaliran Karena disinyalir semuanya Tertutupi oleh kerbang gaib Yang sulit untuk ditembus Sementara itu Raden Sengguni merasa Jika tubuhnya ada yang tidak beres Dia merasa masih kurang Dengan apa yang dia inginkan Baginya untuk menyempurnakan Setengah tubuhnya yang sudah Ia korbankan kepada Raden Ancoro Sangatlah mahal Dan tidak ternilai Karena itulah Dia menginginkan sesuatu Yang lebih dari kehidupan Raden Ancoro Yang sudah dia bangkitkan kembali Demi ambisinya yang akan Segera terbentuk Jika kemampuan Pangaliran tersebut Sudah jatuh kepadanya Kali ini Raden Sengguni menuju Keruangan Raden Ancoro Dengan mudahnya dia meminta Kepada Raden Ancoro Untuk melakukan sesuatu Terhadap apa yang dia inginkan Ancoro Ucap Raden Sengguni Siapkan Mas Raden Apa ada yang perlu aku lakukan Bagus Ancoro Kau sudah mengetahui Siapa tuanmu saat ini Raden Sengguni Meninggikan nada bicaranya Baginya Menjadikan Raden Ancoro Sebagai bawahnya adalah Sebuah keajaiban Yang sangat langka Bahkan Dengan menjadikannya Sebagai budak Kini Raden Sengguni Telah menyadari Akan kedidayaannya Saat ini Aku membutuhkan Kemampuan Pangawaruh Jagad ini Dipimpin oleh Beberapa orang-orang Yang memiliki Kanuragan Hitam Tuan kita semua Yaitu Petinggi dari Keluarga Ningrat Berdarah Rengget Menginginkan Kemampuan yang lebih Akan tetapi Aku mencoba Untuk melakukan Apa yang aku inginkan Jika dengan Mendapatkan Raden muda Itu membuatku Mampu mengalahkannya Maka Petinggi Ningrat Berdarah Rengget Akan mampu Memuasai Pemerintahan Di negeri ini Raden Angkor Hanya terdiam Dahulu Amisinya Semengebu-gebu Layaknya Seperti Raden Sengguni Namun Semenjak Saudaranya Yaitu Raden Jogopati Gugur Di medan perang Dan kekalahannya Yang disusul Akan hancurnya Ritual Ngipri Ketek Raden Angkor Memilih untuk Diam Tanpa melakukan Apapun Sekarang Aku minta Kepadamu Untuk melakukan Satu hal Jelas Raden Sengguni Apa itu Mas Raden Kabarnya Saudara kita Sedaramu itu Raden Suropto Membawa Raden muda Ke Siti Pangaliran Aku penasaran Dengan tempat Yang konon disebut-sebut Sebagai tabir Terbesar di jagad ini Bahkan Petinggi dari Belanda Saja Tidak bisa Menemukan tempat Yang ditutupi Oleh gerbang gaib tersebut Siti Pangaliran Sebuah tempat Rahasia Bagi orang-orang Lingra terdahulu Yang melarikan diri Dari kerajaan Belanda Raden Angkor Langsung mengingat Akan tempat tersebut Dulu saat Dimana dirinya Ingin melakukan Ritual Ngipri Ketek Dirinya Mengetahui tempat itu Karena Sebagai tempat Dari pelarian Saudara dirinya Raden Suropto Kini tempat tersebut Adalah tempat Keinginan Yang diinginkan Oleh Raden Sengguni Untuk bisa mendapatkan Apa yang dia inginkan Yaitu kemampuan Pangaworoh Milik dari Raden Muda Akan tetapi Untuk membobol Tempat tersebut Kita membutuhkan Seseorang Dari sana Agar bisa Bekerja sama Bersama dengan kita Apakah kau tahu Siapa orang yang Mampu menjadikannya Sebagai orang suruhan Nantinya Raden Angkor Tersenyum Dia disebut Sebagai ularnya Brotoseno Tentu saja Hal ini Terlalu mudah Baginya Untuk bisa Menciptakan Apa yang diinginkan Oleh Raden Sengguni Dia sudah Memperkirakan Target yang tepat Untuk bisa Membuka akses Masuk Dari Siti Pengaliran Aku tahu Siapa orang yang tepat Untuk membuka Akses Dari Siti Pengaliran Tidak heran Jika melutmu Sangat berbisa Angkoroh Serahkan itu Padaku Kata Angkoroh Rencana dari Raden Angkoroh Menjadi sebuah Rencana besar Agar dirinya bisa Menyukseskan Keinginan Dari Raden Sengguni Akan tetapi Di balik tunduknya Dia kepada Raden Sengguni Ternyata Ada sesuatu Yang diinginkannya Lewat impian Yang sengaja Dikeriliakan Raden Angkoroh Ingin mendapatkan Sesuatu Yang ada pada Diri Raden Sengguni Mengingat Kemampuannya Sudah sangat layu Raden Angkoroh Ingin mendapatkan Kemampuan Pangawroh Yang diinginkan Oleh Raden Sengguni Jika dirinya Bisa mendapatkan Kemampuan tersebut Tentu saja Dia akan mendapatkan Sebuah sebutan Yang pantas Dari petinggi Ningrat Yaitu Orang-orang Berdarah Rengget Yang saat ini Masih Memuasai negeri Dan menundukkan Para pemerintahan Malam itu Langit berwarna gelap Gulita Tidak seperti biasanya Cahaya bintang Dan bulan Redup total Suara bising Dari burung gagak Terus menghantui Daerah Di sekitaran Desa Siti Pangaliran Seperti biasanya Raden Surabto Menyuruh Mas Krishna Untuk menyampaikan Pesan kepada Raden Arto Negoro Akan tetapi Saat perjalanan pulang Menuju Siti Pangaliran Mas Krishna Dihadang oleh Seekor monyet Yang tengah duduk Di tengah jalan Yang saat itu Sekitaran jalan Benar-benar sangat sepi Dan gelap Gulita Ketek Tanya Mas Krishna Ia pun perlahan Mendekati ketek tersebut Akan tetapi Saat dimana Dirinya ingin Mengusir monyet tersebut Tiba-tiba Terdengar suara Monyet-monyet lainnya Yang seakan-akan Sedang mengincar Dan menyuduti Mas Krishna Mas Krishna Sontak terkejut Ia kemudian Mencoba untuk Melarikan diri Akan tetapi Langkahnya dihadang oleh Seorang pria berjubah hitam Yang sudah mengamatinya Dari kejauhan Bagaimana kabarmu Krishna Ucap pria asing Yang menyapanya Dengan wajah tertunduk Kau Jangan-jangan Pria asing itu Membuka penutup Kepalanya Ia kemudian Memperlihatkan Wajahnya Yang salah satu Bagian matanya Ditutupi oleh Penutup khusus Guna menutupi Kecacatan Salah satu matanya Raden Angkoro Rupanya kau masih ingat Mas Krishna Bagaimana kau tawakan Tempat ini Apakah kau lupa Dulu Aku adalah orang Yang kau takuti Sehingga kau Melarikan diri Untuk membelajari Tentang manuskrip Keluarga-keluarga Ningrat Di masa lampau Dan gini Kau lepas tangan Seolah-olah kau Tidak Lagi takut Kepadaku Raden Angkoro Sengaja menggetak Mas Krishna Agar dirinya takut Akan apa Yang menjadi langkah Terakhirnya Dan berusaha Membuatnya tertunduk Agar bisa menuruti Apa yang diinginkannya Namun ternyata Mas Krishna Tidak memperlukan Hal tersebut Dia bahkan Berani tertawa Di hadapan Raden Angkoro Dengan nyalinya Yang sangat besar Bukankah Waktu sangat Berputar cepat Angkoro Sial Kau menertawaiku Karena aku Yang sekarang Lebih lemah Dulu aku Memang takut Akan ritual Niprik Tekmu Angkoro Akan tetapi Semenjak aku Tahu Jika setelah kau Dibangkitkan Kemampuanmu Menjadi layu Kini Aku tidak akan Gentar Untuk bisa Merobohkan tubuhmu Dan berlutut Kepadaku saat ini Juga Angkoro Mas Krishna Sebenarnya Sengaja Mempermainkan Kalimat tersebut Sejatinya Dia sangat takut Dia bahkan Tahu jika Raden Angkoro Memiliki kemampuan Yang di atas Rata-rata Manusia normal Akan tetapi Dia sengaja Mengatakan hal tersebut Agar Raden Angkoro Merasa termakan Akan perkataannya tersebut Kau tahu Krishna Apa tujuanku Sebenarnya Mendatangimu Saat ini Tiba-tiba Suara dari Raden Angkoro Menjadi lebih berat Tubuhnya juga Perlahan membesar Disertai dengan Tumbuhnya banyak Bulu berwarna hitam Yang menyelimuti Seluruh tubuhnya Tanpa disadari Mas Krishna Telah membuat Raden Angkoro Selangkah Menjadi lebih menakutkan Dengan merubah dirinya Sebagai siluman Keteireng Sial Ucap Mas Krishna Dia tidak punya Pilihan lain Kecuali melarikan diri Dari Raden Angkoro Yang belum sepenuhnya Sempurna Menjadi Keteireng Mas Krishna Mencoba sekuat tenaga Untuk bisa Menggapai Siti Pangaliran Karena di tempat itulah Dirinya merasa aman Akan tetapi Belum juga dirinya Sampai ke Siti Pangaliran Tiba-tiba Tubuh Mas Krishna Terdiam Bagaikan batu Saat mendapati Sosok siluman Keteireng itu Sudah berada Di hadapannya sekarang Angkoro Yang awakmu pengen selamat Turut di titaku Titamu Tiba-tiba muncul Sebuah kabut Yang menutupi Siluman Keteireng itu Tidak berselang lama Raden Angkoro Keluar dari Pekatnya kabut Tersebut Sembari memberikan Uluran tangan Kepada Mas Krishna Jadilah Sekutuku Krishna Bukakan akses Siti Pangaliran Dengan begitu Hidupmu akan selamat Dan kau akan Terhindar Dari kematianmu Saat ini Tubuh Mas Krishna Tergeletak di jalanan Dia yang Mempertanggungjawabkan Harga diri Dan menjaga marwah Sebagai seorang Lingrat terhormat Harus dikoyak Oleh sosok Raden Angkoro Yang telah Merubahnya menjadi Keteireng Sampai kapan Kau akan Mempertahankan Jati dirimu Sebagai seorang Lingrat Darah pirumu Tidaklah akan Berguna Karena kau Seorang manusia Yang tercipta Dengan kelemahan Yang sempurna Sebari menatap Raden Angkoro Yang sudah kembali Ke posisi semula Mas Krishna Masih menahan Rasa sakit Di bagian perutnya Akibat terkena Cakaran dari Keteireng Perubahan dari Raden Angkoro Dia tidak Henti-hentinya Memikirkan Bagaimana caranya Untuk bisa lari Dari cengkeraman Raden Angkoro Krishna Aku hanya Meminta Untuk dibukakan Akses Menuju Siti Pangaliran Selebihnya Kau boleh Melakukan Apapun Dan hidup Selahatnya Manusia Mas Krishna Meludah Dengan penuh Kekesalan Dia sadar Air Liurnya Sudah Bercampur Dengan darah Nyawanya Sudah Mulai Terancam Namun Dia tidak Ingin Menyanyiakan Kesempatan Untuk Menyelamatkan Raden Radian Dari Kejaran Raden Angkoro Dan juga Raden Sengkuni Darah Piruku Tidak Menentukan Apa yang Akan Terjadi Di masa Depan Semua Manusia Terlahir Sama Tanpa Ada yang Menggolong-golongkannya Kecuali Hal ini Berlaku Seperti Orang Sepertimu Angkoro Apa Maksudmu Kalianlah Yang Menyebabkan Adanya Golongan-golongan Dari Para Manusia Entah Itu Orang-orang Ningrat Rakyat Jelata Para Pejabat Para Komunis Bayaran Dan Lain Sebagainya Kalian Semua Yang Sudah Menjadikan Manusia Bermacam-macam Bentuknya Raden Angkoro Tertawa Mendengar Penuturan Dari Mas Krishna Ia Tidak Mengira Bahwa Mas Krishna Akan Menyalahi Segala Tindakan Yang Dilakukannya Namun Apadaya Mas Krishna Memang Salah Satu Dari Keluarga Ningrat Yang Tidak Memiliki Hal-hal Yang Berkaitan Supranatural Seperti Yang Lainya Dia Yang Memang Terlahir Dari Keluarga Ningrat Harus Puas Menelan Banyaknya Kelemahan Krishna Bergabunglah Bersamaku Aku Akan Memberikan Sebuah Kekuatan Yang Lebih Aku Akan Menjadikan Sebagai Trahning Rat Yang Sangat Ditakuti Berbagai Ajakan Terus Dilontarkan Oleh Raden Angkoro Agar Mas Krishna Mau Bergabung Bersamanya Mas Krishna Tau Tujuan Mereka Adalah Untuk Menduduki Sebuah Tempat Yang Bernama Siti Pangaliran Jika Semuanya Terjadi Maka Keseimbangan Trahning Rat Akan Bergeser Raden Raden Suropto Bisa Terbunuh Dan Raden Sengguni Akan Meraup Banyak Keuntungan Dari Hati Yang Terdalam Mas Krishna Menyesal Mengapa Dirinya Terlahir Seperti Orang Yang Tidak Memiliki Apapun Dia Bahkan Tidak Bisa Membendung Sedikitpun Penyerangan Yang Sudah Lama Terjadi Jati Dirinya Seperti Seorang Pengecut Dia Bahkan Sempat Melarikan Diri Untuk Menghindari Kejaran Toseno Yang Ingin Menjadikannya Sebagai Tumbal Pengawal Dari Ritual Ngibri Ketek Bagaimana Krishna Mas Krishna Masih Terdiam Ia Tidak Bisa Membayangkan Jika Dirinya Akan Tergabung Kedalam Rombongan Mereka Ketakutan Dan Rasa Ketidak Percayaan Dirinya Tunggu Begitu Saja Dia Juga Tidak Bisa Menentukan Bagaimana Alur Kehidupan Yang Akan Dia Jalani Ketika Dirinya Benar-benar Akan Menjadi Seorang Penghianat Raden Angkoroh Akhirnya Kau Menemukan Jawabanmu Apakah Keinginan Dari Kalian Yang Sebenarnya Mengapa Kalian Semua Sampai Sejauh Ini Untuk Membasmi Semua Orang-orang Dari Ningrat Mengenai Itu Aku Tidak Bisa Mengatakannya Apa Maksudmu Raden Angkoroh Terdiam Sejenak Dia Tidak Menyangka Bahwa Mas Krishna Akan Menanyakan Sebuah Pertanyaannya Sangat Sulit Untuk Dijawabnya Apakah Tujuanmu Sebenarnya Angkoroh Mengapa Kau Ingin Meminasakan Orang-orang Ningrat Mengenai Itu Aku Tidak Bisa Menjawabnya Apakah Kau Sedang Bekerja Untuk Sesuatu Iya Benar Aku Sedang Bekerja Untuk Sesuatu Aku Sedang Bekerja Kepada Penguasa Yang Membawai Tujuh Keluarga Ningrat Tujuh Keluarga Ningrat Raden Angkoroh Seperti Menyesal Telah Memberitahu Akan Misi Dan Tujuannya Kepada Mas Krishna Ia Lalu Mendekati Mas Krishna Dan Mencekek Lehernya Dengan Kuat Kau Tahu Aku Sudah Susah Payah Untuk Mengajak Jadi Jangan Harap Kau Akan Selamat Jika Kau Tahu Akan Tujuanku Yang Sebenarnya Mas Krishna Tidak Bisa Berbuat Apa Sembari Menahan Rasa Sakit Ia Lebih Memilih Untuk Memikirkan Siapa Siapa Saja Yang Termasuk Dalam Tujuh Anggota Keluarga Ningrat Yang Bekerja Terhadap Salah Satu Penguasa Jika Memang Apa Yang Dikatakan Oleh Raden Angkor Benar Itu Berarti Mereka Akan Saling Melahap Satu Sama Lain Dengan Membinasakan Para Anggota Ningrat Yang Diluar Dari Tujuh Keluarga Ningrat Tersebut Sebentar Lagi Lehermu Akan Patah Mas Krishna Tidak Punya Cara Lain Jika Dia Mati Dengan Cepat Dia Tidak Akan Bisa Memberitahu Kepada Raden Arta Negoro Akan Tujuan Yang Sebenarnya Dari Raden Angkoro Tidak Akan Aku Akan Mematakan Lehermu Merobek Perutmu Dan Membuahmu Ke Sungai Perintisan Sungai Perintisan Adalah Sebuah Sungai Yang Diakini Sebagai Orang Orang Ningrat Sebagai Tempat Bersemayamnya Para Siluman Buaya Putih Orang Orang Percaya Bahwa Sungai Perintisan Itu Sendiri Adalah Sungai Yang Digunakan Untuk Menghukum Orang Orang Ningrat Rakyat Jelata Dan Lain Sebagainya Yang Telah Melanggar Ketetapan Hukum Yang Berlaku Baik Lepaskan Dulu Dengan Ibanya Raden Angkoro Pun Melepaskan Cekikan Tersebut Ia Mempercayai Mas Krishna Yang Sudah Merasakan Kesakitan Di Bagian Leher Akibat Cekikan Luar Biasa Yang Diarahkan Oleh Raden Angkoro Kau Tidak Punya Pilihan Lagi Krishna Iya Memang Aku Sudah Memutuskan Sesuatu Raden Angkoro Tersenyum Dia Tahu Mas Krishna Akan Memilih Untuk Bergabung Bersamanya Dan Menjadi Bagian Dari Ambisi Serta Tujuannya Untuk Para Penguasa Yang Membawahi Tujuh Keluarga Ningrat Di Sisi Lain Suasana Malam Hari Di Siti Pangaliran Benar-benar Terasa Sangat Panjang Waktunya Angin Yang Menusuk Ketubur Raden Suropto Seperti Memberikan Sebuah Pertanda Aneh Yang Dia Yakini Akan Sesuatu Akan Terjadi Di Masa Depan Angkoro Bagaimana Bisa Dirinya Kembali Dihidupkan Sudah Kuduga Sampur Tangan Orang-orang Raden Sengkuni Telah Memberikan Perubahan Sangat Besar Raden Suropto Masih Terpaku Di Hadapan Bangunan Besar Yang Di Balik Bangunan Itu Sendiri Terdapat Pepohonan Yang Sangat Lebat Lambat Laun Dia Menyadari Ada Sesuatu Kejenggalan Yang Memang Telah Hadir Dari Balik Pepohonan Tersebut Entah Memang Karena Penglihatannya Yang Makin Menambah Usia Makin Memburuk Atau Memang Karena Ada Kehadiran Yang Tidak Terduga Dari Sesuatu Yang Mendiami Lama Di Pepohonan Tersebut Tidak Berselang Lama Suara Teriakan Terdengar Jelas Di Salah Satu Kamar Raden Suropto Langsung Berlari Ke Arah Kamar Tersebut Dia Mengenali Suara Teriakan Tersebut Raden Radian Suara Teriakan Itu Datang Dari Raden Radian Yang Sedang Tertidur Lagi Lagi Dia Mendapatkan Sebuah Pangawro Yang Sangat Menyiksa Pikiran Dan Mentalnya Setibanya Di Kamar Raden Suropto Telah Melihat Raden Radian Sedang Ditenangkan Oleh Seorang Penjaga Yang Dikenal Sebagai Penteng Dari Siti Pangaliran Itu Sendiri Kang Harjo Suropto Anak Ini Telah Melihat Sesuatu Ucap Kang Harjo Orang Yang Menjaga Siti Pangaliran Memang Benar Kemampuan Pangawroh Milik Raden Radian Tidak Sepenuhnya Diambil Oleh Raden Sengguni Ini Membuktikan Raden Radian Pangawroh Itu Sendiri Karena Bisa Mendapatkan Sebuah Penglihatan Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Melihat Sesuatu Dia Baru Saja Berteriak Seperti Orang Ketakutan Ternyata Di Dalam Penglihatannya Dia Melihat Akan Ada Sebuah Marah Bahaya Yang Akan Terjadi Di Siti Pangaliran Kang Harjo Memahami Pangawroh Yang Dimiliki Oleh Raden Radian Karena Dia Adalah Yang Bertugas Selaku Membentengi Siti Pangaliran Dan Kunci Utama Untuk Memasuki Siti Pangaliran Apa Ada Maksud Lain Kang Maksudku Marah Bahaya Apa Yang Akan Terjadi Di Siti Pangaliran Lewat Pangawroh Melik Raden Muda Ini Sebentar Lagi Siti Pangaliran Akan Diserang Diserang Sementara Itu Raden Angkoro Membawa Mas Krishna Ke Sebuah Tempat Yang Memang Menjadi Lokasi Sebagai Pusat Dari Perkumpulan Orang-orang Yang Telah Bersekutu Dengan Raden Angkoro Dan Raden Sengkuni Semua Pengawal Mereka Menggunakan Pakaian Serba Rapih Bahkan Tidak Heran Mas Krishna Juga Melihat Ada Beberapa Orang Disana Yang Memiliki Wibawa Layaknya Seorang Pejabat Pemerintahan Mereka Sedang Berkumpul Untuk Membah Sesuatu Yang Entah Apa Dan Tujuannya Tidak Diketahui Oleh Mas Krishna Ini Tanya Mas Krishna Sewaktu Melihat Sebuah Bangunan Besar Yang Dengan Cepatnya Berubah Operasi Menjadi Sebuah Markas Besar Benar Dulunya Bangunan Ini Adalah Pabrik Bawang Tempat Dimana Aku Dan Saudaraku Raden Jogopati Melakukan Sebuah Ritual Namun Karena Keberlangsungan Kedatangan Dari Raden Sengkuni Maka Aku Dan Dia Memutuskan Untuk Mengalihkan Semuanya Sebagai Tempat Pertemuan Mas Krishna Dibawa Kedalam Suatu Tempat Dan Menghindari Keramaian Orang-orang Yang Menatapnya Dengan Tatapan Yang Kurang Mengenakan Sampai Akhirnya Mas Krishna Dipertemukan Oleh Seseorang Yang Memang Menjadi Pusat Dari Segala Permasalahan Yang Baru-baru Saja Dilakukan Orang Itu Adalah Si Pembuat Onar Orang Yang Memiliki Kemampuan Untuk Menaburkan Jengges Kelangit-langit Desa Dan Disebut Sebagai Kelelawar Pencuri Siapa Lagi Kalau Bukan Raden Sengkuni Mas Krishna Terkejut Saat Melihat Aura Mematikannya Dipancarkan Oleh Raden Sengkuni Tidak Seperti Biasanya Raden Sengkuni Benar-benar Mengeluarkan Performa Mematikannya Untuk Berjaga-jaga Terhadap Orang-orang Ningrat Seperti Mas Krishna Kau Ucap Raden Sengkuni Mas Sengkuni Aku Sengaja Menculiknya Ucap Raden Angkoro Apakah Dia Orang Yang Komaksud Angkoro Aku Hanya Ingin Bocah Si Pemilik Pengawar Itu Aku Tidak Peduli Dengan Orang-orang Yang Membawah Hinya Jelas Raden Sengkuni Sesaat Raden Angkoro Terdiam Dalam Menjelaskan Maksud Dan Tujuannya Terhadap Raden Sengkuni Begini Kangas Bolehkah Aku Menjelaskan Maksud Dan Tujuanku Mengapa Diriku Membawa Krishna Tanya Raden Angkoro Silahkan Jelaskan Padaku Apa Maksud Dan Tujuan Membawanya Dia Adalah Orang Yang Mampu Membaca Manuskrip Manuskrip Kuno Keluarga Ningrat Orang-orang Sepertinya Sangat Langka Kemampuannya Tidak Sama Seperti Kita Yang Memiliki Penglihatan Supernatural Dan Perubahan Bentuk Kedalam Sesuatu Yang Kita Inginkan Kecerdasannya Dalam Membaca Manuskrip Kuno Bisa Dibilang Sangat Lihai Dan Diakui Oleh Keluarga Ningrat Lainnya Termasuk Dari Keluarga Protoseno Ternyata Kemampuan Yang Dimiliki Oleh Mas Krishna Itu Sendiri Adalah Mampu Membacakan Manuskrip Manuskrip Kuno Yang Menunjukkan Kepada Sesuatu Masa Dimana Terkenalnya Sebuah Masa Kegelapan Orang Orang Ningrat Terdahulu Apa Benarkah Mas Dia Juga Adalah Orang Yang Memiliki Akses Menuju Sebuah Tempat Yang Disebut Sebagai Siti Pangaliran Disana Bocah Pangaliran Itu Disembunyikan Oleh Radian Suropto Namun Untuk Masuk Kesana Kita Membutuhkan Orang Dalam Dan Krishna Adalah Orang Yang Bisa Dijadikan Kunci Untuk Penyerangan Selanjutnya Kesiti Pangaliran Mas Krishna Hanya Terdiam Batinya Menangis Dan Merasakan Kesedihan Dia 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 Tidak Tidak Bisa Berbuat Apa Selain Mempasrahkan Diri Terhadap Takdir Yang Telah Mengantarkannya Kepada Sebuah Kondisi Yang Kurang Menguntungkan Entah Mengapa Dia Ingin Sekali Melarikan Diri Dari Tempat Dimana Dirinya Berada Namun Menghadapi Dua Orang Ningrat Dengan Kemampuan Yang Sangat Mengerikan Sangat Sulit Bisa Melarikan Diri Seperti Itu Baiklah Aku Paham Maksud Angkoro Kita Juga Bisa Memanfaatkannya Sebagai Senjata Rahasia Kita Untuk Menundukan Tujuh Keluarga Ningrat Lainnya Sebentar Aku Tidak Paham Maksud Raden Angkoro Tersenyum Bahagia Dia Sudah Bisa Meloloskan Sebuah Asumsi Yang Membuat Raden Sengkuni Mau Mengikuti Segala Rangkaian Keinginan Yang Diberikannya Dengan Begitu Dia Juga Bisa Menjadi Sebuah Pisau Bermata Tiga Yang Mampu Menusuk Kebagian Belakang Tubuh Raden Sengkuni Aku Ingin Krishna Menjadi Penghupung Antara Kita Berdua Dengan Tuan Besar Kita Kata Angkoro Ide Dari Raden Angkoro Benar-benar Membuat Raden Sengkuni Tersenyum Bahagia Dia Bahkan Tidak Menyaka Jika Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Raden Angkoro Benar-benar Sangat Menguntungkan Baginya Tidak Kusangka Angkoro Setelah Kubanggitkan Kembali Kemampuan Berpikirmu Semakin Lebih Baik Aku Setuju Itu Kata Raden Sengkuni Di hadapan Mas Krishna Telah Berdiri Dua Orang Manusia Ipis Yang Sedang Merayakan Ide Baiknya Untuk Memanfaatkan Kemampuan Yang Dimiliki Olehnya Mas Krishna Hanya Termenung Hatinya Hampa Suasana Sesaat Berubah Menjadi Redup Dia Teringat Sewaktu Belum Terjadinya Insiden Ngipri Ketek Saat Itu Dia Masih Melihat Kedua Orang Tuanya Yakni Ngiendang Dan Raden Argoyo Yang Sedang Menimang Anak Paling Kecil Esa Dia Akan Kuberi Nama Esa Semoga Saja Di Masa Yang Datang Anak Anak Dan Keturunannya Menjadi Sosok Panutan Bagi Orang Orang Sekitar Saat Itu Mas Krishna Merasa Cemburu Dia Bahkan Tidak Pernah Mendapatkan Kebahagiaan Sebaik Itu Melebihi Kebahagiaan Yang Diterima Oleh Adiknya Sendiri Akan Tetapi Itu Bukanlah Sebuah Ketakutan Yang Ada Dalam Dirinya Saat Yang Bersamaan Mbak Neneng Membuat Keributan Dia Juga Ingin Diangkat Tubuhnya Seperti Layak Nyanyi Esa Tidak Tidak Kusangka Petaka Mematikan Yang Sekarang Terjadi Adalah Orang Terdekat Yang Memiliki Sifat Iri Dan Dengki Dia Ingin Merampas Kebahagiaan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Orang Yang Hanya Memiliki Kebahagiaan Itu Sendiri Kini Dirinya Dihadapi Oleh Dua Manusia Iblis Yang Hendak Merampas Berbagai Kebahagiaan Orang Lain Mas Krishna Sadar Dirinya Tidak Memiliki Apapun Namun Dia Sendiri Hanya Memiliki Kemampuan Yang Sangat Berguna Untuk Bisa Mengetahui Sebuah Zaman Kegelapan Yang Dapat Menundukan Semua Keluarga Ningrat Di Masa Sekarang Sementara Itu Di Tempat Kediaman Raden Arto Sebuah Hal Yang Mengejutkan Saat Dimana Keluarga Dari Raden Arto Nekoro Sedang Berkumpul Untuk Membahas Sesuatu Terkait Dengan Keadaan Pasti Dari Raden Raden Di Siti Pangaliran Kiai Sukri Saat Itu Sering Mengunjungi Raden Arto Nekoro Dia Hendak Menyampaikan Sebuah Pesan Singkat Yang Mungkin Saja Dapat Didengar Oleh Raden Arto Nekoro Kita Kata Kiai Sukri Kepada Raden Arto Nekoro Tapi Kang Apa Semuanya Bisa Kita Belum Tahu Rencana Selanjutnya Yang Akan Dijalankan Oleh Angkoro Dan Sengkuni Justru Itu Kita Harus Membantu Raden Suropto Dan Juga Krishna Maksud Kang Sukri Jika Pangalor Itu Berhasil Diambil Oleh Raden Sengkuni Maka Raden Raden Tidak Mungkin Dibawa Ke Siti Pangaliran Namun Jika Pangalor Itu Gagal Diambil Itu Menandakan Raden Suropto Sengaja Membawa Raden Radian Kesana Untuk Melindungi Pangalor Yang Dimiliki Oleh Raden Radian Raden Arto Nekoro Mulai Memahami Apa Yang Dipikirkan Oleh Kiai Sukri Dia Sadar Ternyata Raden Suropto Dan Mas Krishna Telah Memperkirakan Ini Semua Karena Memang Siti Pangaliran Sendiri Adalah Sebuah Tempat Yang Memungkinkan Orang-orang Yang Memiliki Niat Jahat Tidak Akan Bisa Masuk Kedalam Sana Maka Siti Pangaliran Adalah Sebuah Benteng Yang Diberuntukkan Raden Radian Agar Menghindari Kejaran Dari Raden Sengkuni Apakah Kau Paham Maksudku Iya Kang Aku Paham Baiklah Kita Harus Kesana Secepatnya Sebelum Raden Artonogoro Memutuskan Hal tersebut Nyi Endang Dan juga Aisyah Lebih dulu Mempertahankan Niat Mereka Berdua Apakah Akan Terjadi Sesuatu Di Siti Pangaliran Tanya Nyi Endang Benar Jawab Kiai Sukri Bukankah Siti Pangaliran Adalah Sebuah Tempat Yang Tidak Bisa Dijebol Oleh Apapun Ada Pengecualian Pengecualian Kiai Sukri Menganggup Dia Sebenarnya Tidak Enak Hati Untuk Mengatakan Hal Ini Namun Apapun Itu Semuanya Bisa Berubah Dengan Cepat Dan Strategi Yang Dimainkan Oleh Raden Angkoroh Dan Juga Raden Sengkuni Bukanlah Sebuah Strategi Yang Biasa Biasa Saja Mereka Berdua Masih Memiliki Karakter Yang Sama Seperti Belanda Dan Cara Mengendalikan Orang-orang Ningrat Dengan Strategi Devide Ed Empira Atau Strategi Adu Domba Waktu Saya SD Bacanya Gitu Kalau Ada Salah Ecehan Mohon Maaf Teman-teman Akan Tetapi Jika Hal Itu Tidak Bisa Menembus Terhadap Orang-orang Ningrat Maka Strateginya Adalah Dengan Menjadi Seekor Ular Untuk Menembus Lumbung Padi Yang Sudah Dipenuhi Oleh Tikus-tikus Aku Tidak Bisa Mempastikannya Namun Jika Kita Sampai Telat Maka Bisa Dipastikan Akan Banyak Korban Yang Berjatuhan Jelas Kiai Sukri Kepada Nyi Endang Namun Tetap Saja Nyi Endang Masih Belum Bisa Mengizinkannya Di Lain Sisi Dia Sangat Khawatir Dengan Keadaan Raden Rahardian Di Sisi Lain Dia Sangat Khawatir Dengan Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Raden Sengkuni Yang Bisa Saja Buat Orang Orang Di Sekitaran Menjadi Korban Selanjutnya Aku Tidak Ingin Melihat Mayat Yang Bergelimpangan Laki Di Tanah Ini Jelas Nyi Endang Kepada Kiai Sukri Tapi Bu Keselamatan Raden Radian Lebih Penting Untuk Sekarang Ucap Raden Arton Goro Lalu Bagaimana Dengan Raden Sengkuni Mungkin Saja Dia Menghianati Janji Kita Semua Untuk Tidak Menyerang Kembali Desa Ini Bagaimana Jika Jengges Jengges Kembali Dilangitkan Dan Menyerang Para Warga Sekitar Sudah Banyak Mayat Mayat Yang Bergelimpangan Di Jalanan Tangisan Anak Kecil Suara Pasrah Dan Putus Asa Bagi Wanita Wanita Hamil Dan Bertambahnya Banyak Janda Akibat Ditinggal Oleh Suaminya Yang Gugur Akibat Terkena Jengges Mematikan Itu Nyi Endang Sedikit Emosi Dengan Apa Yang Selama Ini Dia Pendam Dia Tidak Ingin Melihat Kerusakan Lagi Di Tempat Dia Berada Dia Juga Merasa Menyalahkan Diri Karena Di Dalam Tubuhnya Telah Mengalir Darah Biru Yang Menjadi Petaka Untuknya Dan Juga Orang Orang Terdekat Nya Mengapa Orang Orang Ningrat Seperti Mereka Memiliki Tindakan Layaknya Iblis Yang Tidak Memiliki Hati Selembut Manusia Pernyataan Nyi Endang Membuat Kiai Sukri Dan Juga Raden Artonogoro Tidak Bisa Berbuat Apa Mana Mungkin Juga Raden Artonogoro Akan Pergi Kesiti Pengaliran Sedangkan Keselamatan Dari Nyi Endang Dan Juga Nyi Aisyah Sedang Diperhitungkan Karena Sudah Berada Di Puncak Pemikiran Akhirnya Kiai Sukri Bangkit Dari Duduknya Ia Kemudian Mengatakannya Sejujurnya Terkait Dengan Niat Dan Keinginannya Kesiti Pangaliran Siti Pangaliran Adalah Sebuah Lautan Bagi Mereka Yang Memiliki Hati Yang Sangat Kotor Namun Dia Juga Akan Menjadi Tempat Ternyaman Selama Para Pengganggu Ningrat Itu Tidak Menyerangnya Sekali Lagi Kiai Sukri Menekankan Kepada Raden Artonogoro Dan Juga Nyi Endang Bahwa Dirinya Akan Berangkat Menuju Siti Pangaliran Untuk Melindungi Raden Rahardian Dan Juga Yang Lainnya Mungkin Kiai Sukri Sedikit Kesal Dengan Apa Yang Baru Saja Dikatakan Oleh Nyi Endang Terkait Dengan Penyesalan Menjadi Seorang Ningrat Karena Itulah Dia Seperti Memberi Penekanan Kepada Nyi Endang Dan Juga Orang-orang Ningrat Lainnya Masih Meragukan Dirinya Sendiri Sebenarnya Tidak Ada Yang Salah Kita Terlahir Sebagai Apapun Baik Terlahir Menjadi Orang Ningrat Rakyat Jelata Pejabat Negara Seorang Kiai Atau Apapun Itu Kita Tidak Bisa Mengukur Garis Keturunan Kita Dari Siapa Yang Melahirkan Kita Namun Kita Bisa Menjadikan Itu Sebagai Suatu Kehormatan Bahwa Kita Adalah Orang Yang Dilahirkan Sebagai Perubahan Yang Akan Terjadi Setelah Setelah Mengatakan Hal Tersebut Kiai Sukri Akhirnya Meninggalkan Mereka Semua Entah Mengapa Kiai Sukri Begitu Tulus Untuk Bisa Mengatakan Hal Itu Kepada Nyi Endang Namun Kiai Sukri Sepertinya Melakukan Hal Tersebut Tanpa Tujuan Bisa Saja Ada Sesuatu Yang Ingin Dia Lindungi Sementara Itu Keadaan Di Siti Pangaliran Berubah Menjadi Sangat Mencekam Tatkala Pemberitaan Dimana Mas Krisna Yang Tertangkap Basah Diketahui Oleh Raden Suropto Dan Juga Kang Harjo Mereka Berdua Tidak Menyangka Bahwa Raden Sengkuni Dan Juga Raden Angkoro Telah Mengambil Aset Terbesar Mereka Sang Ali Manus Krip Ningrat Sialan Ini Semua Salahku Ucap Raden Suropto Yang Kesal Karena Pemberitaan Mas Krisna Yang Sudah Tertangkap Oleh Komplotan Manusia Iblis Tersebut Perkiraanku Memang Benar Jelas Kang Harjo Kita Tidak Memiliki Orang Yang Mungkin Bisa Membaca Manuskrip Kuno Namun Kita Bisa Memandangnya Sebagai Hal Negatif Saja Kemungkinan Besar Ada Maksud Lain Yang Memang Sengaja Dilakukan Oleh Mas Krisna Raden Suropto Tidak Mengerti Akan Maksud Dari Perkataan Yang Baru Saja Dikatakan Oleh Kang Harjo Tunggu Apakah Krisna Dengan Sengaja Agar Dirinya Tertangkap Tanya Raden Suropto Menurutku Seperti Itu Karena Dia Adalah Satu Satunya Dari Banyaknya Anggota Keluarga Ningrat Yang Mampu Membaca Manuskrip Kuno Itu Menandakan Dia Akan Mencari Sesuatu Yang Sangat Penting Sesuatu Yang Sangat Penting Dia Akan Mencari Sebuah Manuskrip Kuno Yang Menceritakan Tentang Zaman Kegelapan Orang Orang Ningrat Di Masa Lampau Jantung Raden Suropto Berdekup Dengan Kencang Dia Baru Menyadari Apa Yang Dipekirkan Oleh Kang Harjo Tapi Itu Akan Menjadi Masalah Baru Bagi Kita Semua Suropto Dengan Tertangkapnya Krisna Bisa Tabir Dari Siti Pangaliran Akan Terbuka Dengan Lebar Tabir Di Siti Pangaliran Terbentuk Dari Sebuah Pagar Gaib Yang Menutupi Siti Pangaliran Dari Hal-hal Semacam Gangguan Gaib Karena Itulah Tidak Semua Orang Bisa Masuk Ketempat Ini Karena Di Siti Pangaliran Sendiri Dilengkapi Sebuah Pagar Gaib Yang Memungkinkan Orang-orang Berniat Jelek Ataupun Sosok-sosok Kiriman Seperti Santet Teluh Jengges Atau Lainnya Tidak Akan Bisa Masuk Dengan Tertangkapnya Mas Krishna Besar Kemungkinan Pagar Gaib Akan Hancur Dan Menjadi Sebuah Malapetaka Baru Di Siti Pangaliran Sendiri Kang Ucap Radian Surabto Ada Yang Ingin Kau Sampaikan Tanya Kang Herjo Bener Kang Ini Terkait Tentang Radian Herdian Pucah Pangal Ruh Itu Besar Harapanku Untuk Bisa Melindunginya Mau Kau Berjanji Kepadaku Akan Satu Hal Janji Iya Kang Aku Mohon Kepadamu Untuk Menyembunyikannya Di Sebuah Tempat Yang Aman Aku Tidak Ingin Jika Radian Muda Ini Mereka Adalah Mengambil Bocah Pangal Ini Permintaan Dari Radian Surabto Bener Bener Membuat Kang Herjo Berpikir Keras Dia Tidak Menyangka Bahwa Waktu Berbulir Dengan Sangat Cepat Dan Generasi Demi Generasi Selanjutnya Akan Lahir Tunggu Dulu Apa Kau Ingin Melakukan Sesuatu Bener Aku Ingin Menghadapi Mereka Tapi Dengan Apa Tenang Saja Kan Aku Tidak Manusia Biasa Namun Di Dalam Darahku Aku Masih Memiliki Sebuah Ikatan Dengan Sesuatu Yang Tidak Kau Ketahui Kang Herjo Makin Penasaran Apa Yang Ingin Dia Lakukan Apakah Raden Surabto Bener Bener Ingin Membendung Serangan Yang Dilakukan Oleh Raden Sengkuni Dan Yang Lainnya Jika Besar Kemungkinan Itu Terjadi Maka Akan Ada Pertumpahan Darah Di Siti Pangaliran Beserta Kerusakan Kerusakan Besar Yang Akan Terjadi Apa Yang Ingin Kau Lakukan Mereka Semua Bukan Manusia Biasa Raden Angkoro Dapat Merubah Diri Sebagai Siluman Manyat Irang Sedangkan Raden Sengkuni Memiliki Cengges Dan Juga Dapat Merubah Dirinya Sebagai Siluman Lawo Irang Apa Yang Bisa Kau Lakukan Untuk Menghadapi Dua Monster Berbahaya Itu Raden Suropto Kemudian Menunjukkan Tangannya Dia Kemudian Melukai Tangannya Dengan Pisau Kecil Yang Selalu Dipegang Kemana Pun Aku Masih Memiliki Darah Broto Seno Kang Keluarga Broto Seno Memiliki Berbagai Macam Kemampuan Selayaknya Raden Angkoro Yang Dapat Merubah Dirinya Menjadi Siluman Keteireng Lalu Raden Jogopati Yang Dapat Merubah Dirinya Menjadi Siluman Kete Putih Dan Aku Sendiri Berbeda Dari Mereka Berdua Kang Harjo Makin Tidak Memahami Apa Maksud Dan Tujuan Raden Suropto Semua Jalan Pikirannya Untuk Melindungi Raden Mudara Hardian Telah Dikerahkannya Namun Dengan Tertangkapnya Mas Krishna Besar Kemungkinan Jika Peperangan Besar Akan Terjadi Aku Ingin Menggunakan Kerangkeng Sukmo Untuk Jika Berhasil Mereka Akan Sirna Untuk Selama Lamanya Tegas Raden Suropto Tapi Kerangkeng Sukmo Itu Adalah Suha Perjanjian Dirimu Dengan Jiwamu Sendiri Jika Gagal Maka Kau Akan Mati Raden Suropto Tersenyum Ia Kemudian Kembali Meyakinkan Kepada Kang Harjo Untuk Bisa Memberikan Semangat Yang Membara Agar Bisa Mengalahkan Dua Raden Itu Aku Bukan Kematian Kang Kematian Adalah Sebuah Jalan Untuk Lebih Dekat Kepada Sang Pencipta Jika Kita Tidak Akan Takut Terhadap Kehidupan Yang Kita Jalani Mengapa Kita Enggan Cepat Bertemu Dengan Sang Pencipta Semua Ulasan Yang Diberikan Oleh Raden Suropto Sudah Sang Jelas Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Kang Harjo Terhadap Raden Muda Sudah Dia Pikirkan Sepisaku Jelas Kang Harjo Raden Suropto Tersenyum Lebar Ia Memeluk Tubuh Kang Harjo Sebelum Nantinya Dia Sendiri Yang Akan Membuka Pagar Gaib Siti Pangaliran Dan Menghadap Dua Raden Tersebut Diluar Siti Pangaliran Sementara Itu Di Sisi Lain Kiai Sukri Memberanikan Diri Untuk Berangkat Ke Siti Pangaliran Dia Berencana Untuk Membawa Raden Raden Kembali Ke Desa Sebelum Peperangan Tiba Waris Aku Akan Laksanakan Titahmu Kita Sama-sama Mengabdi Kepada Raden Argoyo Dan Berjanji Untuk Menjaga Keturunannya Aku Sendiri Akan Lakukan Apapun Yang Aku Mampu Sebelum Peperangan Itu Tiba Ternyata Kang Waris Dan Kiyai Sukri Adalah Dua Abdi Kepercayaan Dari Raden Argoyo Suami Dari Nyi Endang Jika Raden Argoyo Sendiri Adalah Kakek Dari Raden Radian Dan Bapak Dari Nyi Esa Pantas Saja Kiyai Sukri Sangat Tulus Untuk Merawat Anak-anak Dari Raden Arthon Goro Dan Juga Nyi Esa Oleh Sebuah Perjanjian Abdi Yang Mengikat Dirinya Dan Juga Kang Waris Namun Raden Sengkuni Dan Raden Angkoro Telah Berangkat Meluju Ara Siti Pangaliran Sekaligus Bersamaan Dengan Mas Krishna Dan Salah Satu Pejabat Yang Diakini Akan Menjadi Penyambung Lidah Terhadap Tuan Besar Yang Membawai Tujuh Keluarga Ningrat Tuan Besar Pasti Senang Jika Kita Membawa Raden Muda Dengan Kemampuan Pengabrohnya Ujar Raden Sengkuni Ingat Proyek Kita Masih Banyak Aku Minta Agar Kasus Penutupan Lahan Yang Tertutupi Lumpur Itu Segera Dipereskan Aku Tidak Ingin Mendengar Banyak Kocean Rakyat Jelata Lagi Jelas Pejabat X Yang Belum Diketahui Namanya Itu Serahkan Saja Padaku Aku Tahu Siapa Yang Dapat Menutupnya Ucap Raden Angkoro Di Sisi Lain Pasca Tertangkapnya Raden Berotoseno Oleh Orang Orang Ningrat Lainya Raden Sengkuni Pun Memberikan Sebuah Penawaran Menarik Dia Dengan Mudah Akan Melepaskan Raden Berotoseno Dan Kembali Lagi Hidup Seperti Sedia Kala Asalkan Dengan Syarat Yang Harus Dia Lakukan Satu Raden Sengkuni Meminta Kepada Raden Berotoseno Untuk Mengawini Salah Satu Wanita Yang Berasal Dari Keluarga Sengkuni Kemudian Yang Kedua Raden Berotoseno Harus Memberikan Dua Anak Untuk Bisa Menyalurkan Tiap Kanuraganya Kepada Kedua Anak Tersebut Lalu Raden Sengkuni Akan Mengambil Hak Penuh Terhadap Anak Anak Dari Keturunan Berotoseno Dan Harus Menjadikannya Sebagai Orang Yang Bekerja Untuk Terah Sengkuni Raden Berotoseno Tidak Diperbolehkan Untuk Ikut Campur Dalam Urusan Anak Anak Dengan Orang Orang Dari Terah Sengkuni Persyaratan Ini Diberikan Langsung Oleh Raden Sengkuni Terhadap Raden Berotoseno Jika Memang Ingin Diselamatkan Maka Raden Berotoseno Harus Memberikan Keturunan Kepada Salah Satu Wanita Dari Terah Sengkuni Dan Mengalirkan Dua Kekuatan Kanuraganya Terhadap Kedua Anaknya Pada Akhirnya Raden Berotoseno Menyetujui Hal Itu Dia Juga Masih Memikirkan Keselamatan Putra Satu Satunya Yaitu Raden Suropto Kini Raden Berotoseno Bersedia Untuk Memberikan Keturunan Kepada Salah Satu Wanita Dari Keluarga Sengkuni Setelah Semuanya Sudah Disetujui Raden Berotoseno Pun Melakukan Tindakannya Untuk Melakukan Pembuahan Pada Wanita Tersebut Dan Benar Saja Tidak Lama Kemudian Wanita Itu Akhirnya Terbuahi Keturunan Langsung Dari Raden Berotoseno Usut Punya Usut Semuanya Terlahir Dengan Kesempurnaan Dan Diinginkan Oleh Teras Sengkuni Itu Sendiri Wanita Itu Melahirkan Dua Orang Anak Kembar Mereka Berdua Diberi Nama Raden Angkoro Dan Raden Jokopati Raden Angkoro Mendapatkan Kanuragan Ireng Dialah Yang Diturunkan Langsung Kemampuan Dari Siluman Ketai Ireng Yang Merupakan Salah Satu Siluman Paling Ganas Dalam Terah Ningrat Sedangkan Raden Jokopati Dia Sendiri Mendapatkan Turunan Terah Putih Yang Nantinya Akan Melahirkan Siluman Ketek Putih Dari Keduanya Akhirnya Mereka Semua Kembali Untuk Memimpin Keluarga Brotoseno Sekaligus Keluarga Sengkuni Akan Tetapi Raden Angkoro Masih Belum Puas Dia Masih Menginginkan Lebih Dia Masih Menginginkan Kekuatan Sang Ayah Yaitu Raden Brotoseno Agar Bisa Menjadi Pemimpin Brotoseno Selanjutnya Raden Angkoro Melakukan Sebuah Ilmu Kanuragan Yang Dipelajarinya Sendiri Dia Bernama Pati Sukmo Dia Berencana Untuk Mengikat Tubuh Raden Brotoseno Dan Mengambil Semua Kekuatan Yang Dimiliki Raden Brotoseno Keserakahan Yang Dimiliki Raden Angkoro Akhirnya Melahirkan Sebuah Kematian Bagi Raden Brotoseno Itu Sendiri Atas Kematian Raden Brotoseno Semua Pihak Keluarga Ningrat Menutup Nutupinya Namun Saat Dimana Raden Angkoro Sedang Melakukan Pati Sukmo Terhadap Raden Brotoseno Ternyata Tindakannya Telah Diketahui Oleh Saudaranya Sendiri Yaitu Raden Suropto Mengetahui Hal Tersebut Raden Suropto Segera Mengambil Beberapa Barang-barang Yang Masih Berguna Untuk Ia Simpan Agar Tidak Dirampas Oleh Raden Angkoro Setelah Itu Raden Suropto Lebih Memilih Untuk Menghilangkan Diri Dari Pandangan Raden Angkoro Dan Juga Raden Jogopati Guna Menghindari Kejadian Yang Sama Seperti Raden Brotoseno Dan Sekarang Mereka Kembali Bertemu Di Luaran Siti Pangaliran Kali Ini Raden Suropto Benar-benar Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Membalaskan Dendamnya Kepada Seseorang Yang Telah Membunuh Ayahnya Sendiri Kau Tahu Angkoro Saat Dirimu Hendak Mengambil Kanuragan Ireng Yang Mampu Membuatmu Berubah Menjadi Siluman Ketairang Aku Adalah Satu-satunya Saksi Yang Mengetahui Cecak Kejahatanmu Raden Angkoro Hanya Terdiam Dia Sengaja Tidak Ingin Mengingat Lagi Masa Kelamnya Saat Hendak Mengambil Kanuragan Ireng Milik Raden Brotoseno Berbeda Dengan Raden Sengguni Justru Dia Hanya Tertawa Tatkala Semua Rencananya Berhasil Dilaksanakan Dengan Mudahnya Angkoro Ingatlah Kepada Siapa Kamu Mengabdi Kepada Siapa Kamu Harus Membalas Budi Dan Jangan Lupakan Peranku Beserta Abdiku Yang Telah Membantuku Dalam Semua Langkahmu Raden Angkoro Sedikit Dalam Hatinya Ia Tidak Ingin Lagi Bergantung Kepada Raden Sengguni Namun Karena Peran Raden Sengguni Sudah Berhasil Membangkitkannya Maka Raden Angkoro Harus Mengabdi Kepada Raden Sengguni Dengan Keterpaksaan Yang Ada Obrolan Mereka Akhirnya Terhenti Raden Sengguni Segera Memerintahkan Pasukannya Untuk Memasuki Siti Pangaliran Raden Surabto Membiarkan Hal Itu Dia Tidak Ingin Mencegah Para Pasukan Raden Sengguni Untuk Memasuki Siti Pangaliran Hal Ini Membuat Raden Sengguni Dan Juga Raden Angkoro Terdiam Sejenak Mereka Berdua Tidak Mengerti Apa Tujuan Dari Raden Surabto Dengan Meloloskan Pasukannya Menuju Ke Siti Pangaliran Surabto Apakah Kau Menyerah Tanya Raden Sengguni Kepada Raden Surabto Jawaban Raden Surabto Hanya Tersenyum Sinis Dia Kemudian Mengangkat Senjata Itu Ke Arah Langit Dengan Seketika Langit Mendadak Menjadi Gelap Taukah Kau Sengguni Siti Pangaliran Adalah Wilayahku Aku Menguasai Para Demit Yang Ada Di Sekitaran Siti Pangaliran Apa Maksudmu Aku Sengaja Memersilahkan Para Pasukanmu Memasuki Gerbang Siti Pangaliran Bukan Karena Tanpa Sebab Suara Gemuruh Para Pasukan Dari Raden Sengguni Begitu Terdengar Dengan Jelas Mereka Tidak Menyadari Akan Langkah Yang Sudah Direncanakan Oleh Raden Surabto Akan Pembukaan Gerbang Gaib Di Siti Pangaliran Demit Siti Pangaliran Sudah Ratusan Tahun Haus Akan Darah Salah Satunya Adalah Jalajiwo Dia Akan Mengambil Nyawa Pasukanmu Dengan Satu Teriakan Saja Satu Teriakan Itu Mampu Membuat Seluruh Pasukan Menjadi Mayat Satu Hari Sebelumnya Kang Harjo Ingin Mendengarkan Alasan Lain Dari Raden Surabto Terkait Dengan Pembukaan Gerbang Gaib Di Siti Pangaliran Jika Gerbang Gaib Terbuka Maka Akan Ada Kekacauan Di Siti Pangaliran Jelas Kang Harjo Aku Sudah Memperhitungkannya Kang Apalagi Ini Adalah Momen Untuk Memberi Makan Kepada Jalajiwo Kang Harjo Terkejut Saat Mendengar Alasan Lain Dari Raden Surabto Yang Bertujuan Untuk Membebaskan Siluman Jalajiwo Jalajiwo Tidak Aku Tidak Menyetujui Siluman Itu Dibebaskan Begitu Saja Jika Siluman Itu Dibebaskan Siapa Yang Akan Mengikatnya Kembali Raden Surabto Kemudian Kembali Memperlihatkan Pusaka Sakti Milik Raden Brotoseno Yang Dia Dapatkan Untuk Bisa Menggerangkeng Sukmo Atau Mengurung Sukmo Segala Makhluk Dalam Sebuah Dimensi Aku Sudah Memiliki Ini Pusaka Kerangkeng Sukmo Ini Seperti Santet Kang Dia Akan Menggerangkeng Sukmo Orang Orang Atau Makhluk Lainya Di Dalam Sebuah Dimensi Jelas Raden Surabto Namun Tetap Saja Kata Hati Dari Seorang Kang Harjo Tidak Tega Dia Tidak Ingin Jika Rencana Dari Raden Surabto Tercipta Selain Dapat Membuat Pertumpahan Darah Krangkeng Sukmo Yang Dibuat Raden Surabto Juga Bisa Membuat Dirinya Terjebak Dalam Dimensi Lain Keraguan Kembali Menguat Rasa Optimis Terus Menipis Kang Harjo Tidak Ingin Kehilangan Raden Surabto Dia Tidak Mau Jika Siti Pangaliran Terbuka Dengan Begitu Saja Hingga Membuat Gerbang Gaib Akan Terbuka Dengan Lebarnya Pikirkan Lagi Hal Itu Kita Masih Bisa Memiliki Cara Lain Untuk Bisa Menjebak Mereka Semua Seperti Mencegatnya Di Tengah Jalan Atau Meminta Bantuan Kepada Bangsa Ningrat Lainya Meminta Bantuan Kepada Bangsa Ningrat Lainya Apakah Sampai Sekarang Masih Trabrotoseno Kang Harjo Terdiam Sejak Puluhan Tahun Lamanya Tidak Ada Orang Ningrat Yang Mempercayai Trabrotoseno Lagi Pasca Kematian Pemimpin Tunggalnya Yaitu Raden Brotoseno Sendiri Hal Ini Membuat Keresahan Dalam Raden Surabto Semakin Kuat Dia Tidak Ingin Jika Penerus Dari Raden Brotoseno Yaitu Keturunan Dari Raden Argoyo Dilnyapkan Begitu Saja Dengan Raden Sengguni Ingatkan Jika Raden Muda Itu Tertangkap Lalu Mereka Mengambil Panglaparuh Kembali Maka Semuanya Akan Usai Kemampuan Dari Panglaparuh Hanya Akan Diturunkan Puluhan Tahun Bahkan Ratusan Tahun Lamanya Ketakutan Kang Harjo Masih Sama Dia Tidak Ingin Jika Semua Yang Ditakutkan Oleh Raden Surabto Benar-benar Tercipta Apalagi Kali Ini Penyerangan Dari Pihak Raden Sengguni Benar-benar Akan Menjadi Serangan Yang Sangat Dahsyat Jika Tidak Benar-benar Dipendam Maka Semuanya Akan Selesai Begitu Juga Dengan Rencana Penyelamatan Mas Krishna Jika Gagal Maka Tidak Ada Lagi Keturunan Dari Keluarga Ningrat Manapun Yang Mampu Membaca Manuskrip Kuno Yang Di Dalamnya Terdapat Pemberitaan Ucap Raden Suropto Kepada Kang Herjo Pusaka Ini Adalah Senjata Terakhir Kita Aku Akan Menggerangkeng Jala Jiwa Bersama Dua Raden Keparat Itu Tidak Ada Pilihan Lain Jalan Satu-satunya Adalah Dengan Cara Membebaskan Siluman Jala Jiwa Siluman Jala Jiwa Sendiri Adalah Siluman Kuda Yang Mampu Mengeluarkan Serangan Mematikan Lewat Suara Jika Suara Jala Jiwa Sudah Mengaung Di Sekitaran Itu Tandanya Akan Terjadi Sebuah Kematian Dan Pembantayanya Yang Tidak Terduga Duga Baiklah Aku Akan Membantu Menyembunyikan Raden Muda Sampai Balabantuan Tiba Terima Kasih Kang Tapi Ingat Satu Hal Jala Jiwa Adalah Salah Satu Siluman Yang Tidak Mengenal Mana Musuh Dan Teman Dia Tidak Memiliki Perasaan Yang Dia Inginkan Hanyalah Tunbal Sia Sia Itulah Kesimpulan Yang Bisa Didapatkan Saat Raden Sengkuni Memerintahkan Seluruh Pasukannya Untuk Maju Lebih Dulu Kedalam Siti Pangaliran Tidak 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 Heran Raden Suropto Begitu Rapih Menjalankan Strategi Mautnya Dengan Cara Membebaskan Jala Jiwa Yang Sudah Ratusan Tahun Kelaparan Sekarang Izinkan Aku Memimpin Upacara Kematian Ini Angkoro Sengkuni Tidak Berselang Lama Terdengar Suara Teriakan Minta Tolong Teriakan Demi Teriakan Para Pasukan Raden Sengkuni Memungkinkan Akan Kebenaran Terhadap Eksistensi Dari Siluman Jala Jiwa Bacingan Ketus Raden Angkoro Dia Dengan Cepat Mengambil Pisau Lalu Menggorok Leher Sandra Itu Hingga Darahnya Mengucur Deras Kejalanan Raden Suropto Tidak Peduli Dia Masih Tetap Tenang Dan Tidak Menghiraukan Kematian Sandra Yang Belum Dikonfirmasikan Bahwa Itu Adalah Mas Krishna Kedua Tangan Dari Raden Angkoro Dan Raden Sengkuni Mulai Bergetar Mereka Berdua Semakin Geram Dengan Tingkah Dari Raden Suropto Yang Hanya Terdiam Tanpa Membalasnya Dengan Sedikit Perlawanan Pun Kau Apa Yang Kau Lakukan Mengapa Kau Tidak Menolong Krishna Tanya Raden Angkoro Raden Suropto Kembali Melihat Jasad Sandra Yang Ditutupi Kain Tersebut Dia Sangat Mengingat Betul Akan Sebuah Pesan Yang Pernah Disampaikan Oleh Sang Ibu Tat Kalah Sedang Menghadapi Sebuah Kesulitan Kau Tahu Angkoro Apa Yang Membedakan Diriku Dengan Dirimu Walaupun Kita Berdua Berasal Dari Ayah Yang Sama Tanya Raden Suropto Sembari Menatap Tajam Ke arah Raden Angkoro Yang Tambaknya Akan Bersiap Siap Mengubah Dirinya Menjadi Siluman Sosok Ketek Irang Tak Ada Jawaban Sunyi Dan Sepi Raden Angkoro Enggan Memberikan Ulasan Terkait Pertanyaan Yang Baru Saja Dilontarkan Oleh Raden Suropto Kepadanya Aku Ulangi Lagi Diam Raden Angkoro Sudah Merasa Tidak Tahan Lagi Untuk Melewati Batasannya Sebagai Manusia Dia Bahkan Sudah Terlihat Sedikit Berbeda Dengan Bulu Bulu Hitam Yang Tengah Mengganti Kulit Manusianya Wajahnya Perlahan Membentuk Sebuah Gambaran Akan Hewan Dengan Sifat Paling Ganas Dan Keras Kepala Warna Matanya Kini Berubah Menjadi Sedikit Lebih Merah Dari Mulutnya Menonjol Bentukan Gigi Baru Seperti Taring Yang Sangat Menggambarkan Akan Perubahan Sejatinya Yaitu Siluman Kete Irang Angkoro Tahan Sebentar Belum Waktunya Raden Sengguni Berniat Untuk Menghalau Perubahan Dari Raden Angkoro Namun Aura Kematian Yang Dipancarkan Oleh Raden Angkoro Terlalu Besar Bahkan Untuk Seukuran Raden Sengguni Saja Hanya Terdiam Dan Tidak Ikut Campur Akan Pertarungan Antar Saudara Ini Sudah Kuduga Dia Sangat Liar Seperti Kete Raden Suropto Sudah Bersiap Diri Untuk Menahan Serangan Pertama Dari Raden Angkoro Entah Itu Hembasan Maut Cakaran Tajam Dari Kedua Tangannya Atau Gigitan Kematian Yang Mampu Menghilangkan Nyawanya Semuanya Sudah Diprediksi Oleh Raden Suropto Dia Sekali Kali Tidak Menginginkan Adanya Kesalahan Verbal Yang Dilakukan Oleh Dirinya Sendiri Jika Aku Tidak Bisa Menghindarinya Satu Kali Saja Sudah Dipastikan Perutku Akan Terkoyak Olehnya Dan Benar Saja Raden Angkoro Sudah Sedikit Sempurna Layaknya Siluman Kete Ireng Ia Kemudian Melancarkan Serangan Pertamanya Dengan Belari Cepat Layaknya Monyet Kearah Raden Suropto Dengan Cepat Raden Suropto Mengangkat Benda Pusaka Yang Dimilikinya Benda Itu Adalah Sebuah Pusaka Yang Mampu Mengkerangkeng Siapapun Yang Ditusuknya Bodoh Sekali Angkoro Kau Bisa Terkurung Jika Tertusuk Benda Itu Namun Sayang Raden Angkoro Hanya Mengecoh Saja Dia Sengaja Mengincar Bagian Belakang Tubuh Raden Suropto Guna Menghindari Pusaka Kerangkeng Sukmo Itu Berhenti Angkoro Jangan Diserang Sedirian Kau Bisa Terkurung Teriak Raden Sengguni Saat Melihat Serangan Dari Raden Angkoro Yang Tidak Berada Di Titik Buta Dirinya Dengan Menempelkan Kedua Jarinya Ke Ujung Pusaka Tersebut Lalu Dia Mengucapkan Sebuah Kalimat Pembuka Untuk Mengaktifkan Mantra Yang Dimuat Nya Sendiri Atas Namaku Stitra Protoseno Aku Perintahkan Kepada Pusaka Kerangkeng Sukmo Agar Dapat Mengikat Dan Mengurung Jiwa-jiwa Yang Kotor Jiwa-jiwa Yang Dikuasai Oleh Kanuragan Ireng Tidak Berselang Lama Waktu Seperti Terhenti Sejenak Tidak Ada Angin Yang Melewati Ujung Rambut Raden Suropto Dedaunan Enggan Jatuh Mata Air Terhenti Di Siti Pangaliran Airan Darah Segar Para Pasukan Raden Sengguni Seperti Membeku Sesaat Tatkala Raden Suropto Mengucapkan Mantra Pembuka Pusaka Santet Kerangkeng Sukmo Tersebut Kini Raden Suropto Dapat Melihat Dengan Jelas Akan Posisi Raden Angkoro Yang Sudah Terdiam Seperti Patung Dengan Kedua Tangan Yang Hendak Mencakar Tubuh Raden Suropto Langkah Pria Broto Seno Itu Kini Menuju Ke arah Siluman Ketairang Dia Kemudian Perlahan Menusukan Ujung Pusaka Santet Kerangkeng Sukmo Itu Tepat Di Bagian Dada Sebelah Kiri Dengan Ini Sukmo Akanku Tahan Selama Lamanya Angkoro Aku Berharap Dosa Dosamu Diampuni Oleh Para Leluhur Trabroto Seno Ketika Pusaka Santet Kerangkeng Sukmo Itu Kembali Ditarik Tubuh Raden Angkoro Sudah Kembali Normal Menjadi Manusia Perubahannya Menjadi Siluman Ketairang Benar-benar Terserap Oleh Pusaka Santet Kerangkeng Sukmo Tak Heran Jika Raden Angkoro Dengan Mudahnya Dikalahkan Oleh Raden Surop Dengan Satu Kali Tusukan Menggunakan Pusaka Santet Kerangkeng Sukmo Angkoro Raden Sengguni Hanya Terdiam Saat Melihat Dada Dari Raden Angkoro Sudah Bersimbah Darah Jadi Jemari Raden Angkoro Perlahan Memucat Di Telan Dinginya Malam Mulutnya Yang Masih Mengangah Karena Tusukan Pusaka Santet Kerangkeng Sukmo Yang Tepat Di Bagian Dada Membuatnya Sangat Tersiksa Pusaka Jenis Apa Itu Tanya Raden Sengguni Raden Surabto Enggan Menjawab Pertanyaan Konyol Dari Musuhnya Dia Tahu Semakin Lama Musuhnya Memberinya Waktu Untuk Mengobrol Semakin Lama Juga Dirinya Untuk Menghabisi Musuhnya Yang Sudah Ada Tepat Di Hadapannya Saat Ini Kini Giliranmu Sengguni Tunggu Bagaimana Bisa Dirimu Menunda Kematian Yang Sudah Ada Di Hadapan Saat Ini Raden Sengguni Mencoba Untuk Menenangkan Emosi Dari Raden Surabto Yang Meledak Layaknya Letusan Gunung Berapi Dia Sesekali Memberikan Sebuah Pertanyaan Konyol Agar Mampu Memberinya Waktu Untuk Membuat Strategi Apakah Kau Tidak Penasaran Akan Sandra Yang Baru Saja Aku Hatimu Sedingin Itu Surabto Krishna Juga Bagian Terpenting Dari Kehidupan Mu Dan Juga Kehidupan Dari Keluarga Argoyo Raden Surabto Tahu Jika Raden Sengguni Sedang Mempermaikannya Dia Sengaja Menuda Nuda Waktu Agar Dirinya Terjebak Akan Obrolan Rancu Yang Mampu Membalikan Keadaan Sandra Itu Adalah Krishna Surabto Jelas Raden Sengguni Sembari Menunjukkan Bukti Kebenarannya Raden Surabto Perlahan Melihat Sandra Yang Diakini Sebagai Krishna Tersebut Ia Tidak Yakin Jika Sandra Itu Adalah Krishna Aku Tahu Maksudmu Kau Sengaja Menuda Nunda Waktu Kan Raden Sengguni Masih Berusaha Untuk Tidak Terpengaruh Dengan Kalimat Balasan Dari Raden Surabto Kau Tahu Kan Trabrotoseno Dikenalkan Sifat Liciknya Seperti Ular Termasuk Sandra Yang Baru Saja Kau Bunuh Itu Raden Surabto Kembali Menggerakkan Kedua Jarinya Dan Menempelkannya Ke Ujung Pusaka Tersebut Ia Kembali Memfokuskan Diri Dan Melihat Ada Sedikit Tabrakan Energi Yang Sangat Besar Saat Endak Mengeluarkan Mantra Pembuka Ternyata Sesuatu Terjadi Kepada Sengguni Ia Mulai Pelan-lahan Merubah Dirinya Menjadi Siluman Lawa Irang Dan Mengeluarkan Aura Kematiannya Seluas Wilayah Siti Pangaliran Aura Kematian Ini Ucap Raden Surabto Kau Tahu Surabto Aku Sengaja Membohongimu Dengan Membawa Sandra Lain Ke Siti Pangaliran Sandra Lain Apa Maksudmu Dimana Krishna Apa Yang Terjadi Kepada Dirinya Raden Sengguni Perlahan Menampakkan Wajah Seramnya Perubahan Bentuknya Menjadi Seekor Klelawar Semakin Jelas Terlihat Siluman Lawa Irang Tangan Raden Surabto Mendedak Kemetar Dia Baru Kali Ini Merasakan Ketegangan Yang Sangat Menggetarkan Seluruh Tubuhnya Dalam Satu Waktu Kepakan Sayapnya Membuat Sedikit Adanya Pergolakan Angin Kencang Di Sekitaran Bahkan Tubuh Raden Surabto Sedikit Terbawa Arus Angin Tersebut Karena Saking Terasa Kuatnya Akan Tekanan Yang Diberikan Oleh Raden Sengkuni Namun Hal Ini Tidak Membuat Raden Surabto Terjatuh Dalam Rasa Ketakutan Yang Sedang Dia Hadapi Dia Kembali Merapalkan Mantranya Dengan Rapih Dan Mencoba Untuk Membaca Serangan Dari Raden Sengkuni Atas Nama Kustitra Protoseno Aku Perintahkan Kepada Pusaka Kerangkeng Sukmo Agar Dapat Mengikat Dan Mengurung Jiwa-jiwa Yang Kotor Jiwa-jiwa Yang Dikuasai Oleh Kanduragan Irem Sembari Menutup Kedua Matanya Raden Surabto Mulai Memfokuskan Diri Untuk Mengarahkan Tusuk Hanya Kepada Raden Suguni Bila Mana Serangan Itu Datang Akan Tetapi Sesuatu Yang Tidak Terduga Terjadi Raden Surabto Mendapati Ada Energi Lain Yang Datang Sama Besarnya Tepat Dimana Dirinya Berhasil Merapalkan Mantra Tersebut Lalu Dia Mengucapkan Sesuatu Lewat Batin Raden Surabto Dengan Ucapan Yang Sangat Menggetarkan Kembali Seluruh Tubuh Raden Surabto Salam Kenal Putra Protoseno Aku Sang Pemilik Acian Waringin Sukmo Sementara Itu Di Sisi Lain Kiai Sukri Berkata Kita Kembali Menghadapi Iblis Yang Sama Seperti Masa Lalu Ucap Kiai Sukri Wirangon Sempat Tertawa Kecil Mendengar Kalimat Itu Tidak Disangka Mereka Berdua Dipertemukan Dalam Keadaan Yang Sangat Sulit Seperti Ini Sukri Tidak Disangka Kau Sudah Bergelar Kiai Saat Ini Sudah Kuduga Kau Sengaja Melakukan Pati Oper Bersama Dengan Waris Agar Bisa Menjaga Keluarga Argoyo Kau Masih Sama Tidak Berubah Wirangon Kau Masih Setia Dengan Tuanmu Lalu Semuanya Ampas Dan Tak Berguna Apa Maksud Mo Sukri Aku Hanya Bercanda Kau Sendiri Masih Bisa Disini Karena Raden Suropto Mengapa Nasib Keluarga Brotoseno Tidak Ada Yang Baik Apakah Kau Tahu Penyebabnya Wirangon Hanya Tersenyum Ia Mengingat Kejadian Dimana Tragedi Itu Terjadi Jika Saja Raden Brotoseno Tidak Membunuh Nyidewi Kanti Maka Semua Keturunannya Akan Merasakan Kebahagiaan Dan Memiliki Takdir Yang Mulus Nyidewi Kanti Adalah Satu-satunya Dari Trahningrat Yang Mampu Merubah Takdir Kehidupan Manusia Jika Jika Kita Membunuh Keturunannya Atau Orang Yang Masih Memiliki Darah Ningrat Kanti Maka Kehidupan Kita Akan Dipenuhi Kesialan Kaya Sukri Baru Tawakan Hal Tersebut Ia Bahkan Tidak Menyangka Jika Semuanya Juga Sudah Terjadi Di Masa Lalu Baiklah Sebentar Lagi Mereka Akan Datang Tepat Di Saat Hati Mereka Sedang Bimbang Kang Membawa Sebuah Pecut Kalian Bertiga Pergilah Sembari Membawa Raden Suropto Dari Tempat Ini Urusan Mereka Biar Aku Saja Yang Mengadangnya Harjo Ucap Kaya Sukri Kang Sukri Raden Muda Dan Kau Pelangkon Aku Wirangon Teriak Wirangon Dengan Nada Kesal Maaf Aku Hanya Mendengar Kata Akhir Dari Namamu Pokoknya Itulah Namamu Bawa Tuanmu Ketempat Yang Aman Jika Perlu Bawa Mereka Kekediaman Ningrat Dan Pertemukan Dengan Nyiesa Untuk Dilakukan Perawatan Lebih Baik Lalu Untuk Raden Muda Kang Harjo Pun Menarik Tangan Wirangon Dan Mendekatkannya Ke Raden Muda Raden Suropso Berpesan Agar Kalian Berdua Segera Melakukan Kesepakatan Untuk Mengikat Jiwa Kalian Ucap Kang Harjo Ikatan Tanya Raden Raden Kau Akan Memiliki Seorang Abdi Abdimu Akan Terus Mengikutimu Kemanapun Kau Berada Dia Akan Menjadi Pedangmu Di Kehidupan Yang Selanjutnya Jelas Kang Harjo Wirangon Tiba-tiba Melepaskan Pegangan Tangan Dari Kang Harjo Dia Bahkan Tidak Menerima Asumsi Dari Kang Harjo Tidak Teriak Wirangon Apa Yang Buat Mu Berpaling Aku Belum Siap Menjaga Raden Muda Ini Sembari Menatap Karah Raden Muda Wirangon Sempat Tidak Yakin Jika Nantinya Dia Akan Menjadi Penjaga Bagi Seorang Pemuda Yang Bahkan Belum Bisa Mengendalikan Kemampuan Pangawrohnya Baiklah Aku Akan Menjadi Abdimu Raden Muda Raharian Arto Negoro Wirangon Pun Segera Menjabat Tangan Raden Muda Dan Menundukan Badannya Untuk Mengabdikan Diri Sebagai Seorang Abdi Lalu Dia Menyerahkan Sebuah Pusaka Kepada Raden Muda Sebagai Bentuk Dari Kesetiaannya Kepada Tuhan Barunya Pusaka Ini Adalah Bentuk Kesetiaanku Kepadamu Jika Kau Membutuhkanku Maka Pegang Ujung Dari Pusaka Tersebut Nantinya Aku Akan Muncul Sebagai Bentuk Kepertulianku Kepadamu Tuhan Raden Muda Mengusap Kepala Wirangon Dan Mengatakan Hal Yang Sangat Menyentuh Hati Dari Wirangon Itu Sendiri Aku Tidak Ingin Ada Keterikatan Antara Tuhan Dan Abdi Hanya Sebatas Aku Saja Yang Membutuhkan Aku Juga Ingin Menjadi Teman Dan Sesama Saling Membutuhkan Satu Sama Lain Jelas Raden Radian Perjanjian Itu Diterima Oleh Wirangon Dengan Begitu Keterikatan Antara Raden Muda Dengan Wirangon Telah Benar Benar Menjadi Sebuah Ikatan Yang Menjaga Satu Sama Lain Dari Kejauhan Terdengar Suara Dentuman Dan Amukan Dari Jala Jiwo Yang Terdengar Hingga Kedekat Kediaman Kang Herjo Kalian Semua Cepatlah Pergi Dari Tempat Ini Sebelum Mereka Tiba Jala Jiwo Juga Memberikan Waktu Yang Banyak Untuk Kalian Bisa Meninggalkan Tempat Ini Entah Bagaimana Nantinya Mereka Semua Harus Segera Meninggalkan Siti Pangaliran Sebelum Raden Sengkuni Dan Wirangon Tiba Sementara Itu Raden Sengkuni Dan Juga Abdinya Tak Percaya Saat Melihat Seluruh Pasukannya Sudah Lumpuh Dan Tidak Berdaya Di Jalanan Benar Membasahi Tiap Jejak Kaki Yang Lewatinya Apakah Ini Ulah Demit Menjaga Dari Siti Pangaliran Tanya Raden Sengkuni Mereka Kemudian Terus Berjalan Hingga Dimana Dirinya Menemukan Seorang Anak Kecil Yang Sedang Terduduk Sembari Memakani Sesuatu Didekat Seorang Pasukan Yang Telah Meninggal Dunia Tunggu Tuhan Pinta Abdi Dari Raden Sengkuni Bocah Itu Sepertinya Dia Adalah Penyebab Maksudmu Tentukan Demit Itu Berasal Dari Saat Dimana Sang Bocah Yang Sedang Memakani Bagian Organ Dalam Salah Satu Pasuk Yang Telah Tewas Hingga Selesai Tidak Disangka Bocah Itu Adalah Salah Satu Dari Wujud Lain Dari Demit Penjaga Siti Pangaliran Yang Disebut Sebagai Jala Jiwo Jala Jiwo Ucap Raden Sengkuni Bocah Itu Langsung Membalikan Badannya Dia Kemudian Menatap Wajah Raden Jika Kau Ingin Daging Yang Lebih Banyak Bergabung Denganku Aku Yakin Kemampuan Akan Menjadi Lebih Hebat Jika Menjadi Bagian Dari Pasukanku Saat Ini Raden Sengkuni Tidak Menyadari Bahwa Bocah Itu Tidak Memiliki Akal Dan Pikiran Yang Dia Miliki Hanyalah Napsu Membunuh Dan Napsu Lapar Yang Sangat Besar Tidak Lah Heran Jika Seluruh Pasukan Dari Raden Sengkuni Semua Mati Tanpa Ada Yang Tersisa Kemari Ayo Ikutlah Denganku Ucap Raden Sengkuni Sembari Mengulurkan Tangan Kananya Raden Sengkuni Perlahan Mendekati Bocah Yang Mampu Merubah Dirinya Menjadi Demet Jalaciwo Tuhan Tidak Apa-apa Dia Tidak Akan Lukaiku Bocah Itu Kemudian Tersenyum Lebar Ia Memerlihatkan Taring Di Mulutnya Dan Bersiap Diri Untuk Menyerang Raden Sengkuni Namun Sayang Tatkala Bocah Itu Ingin Menyerang Raden Sengkuni Tiba-tiba Terdengar Suara Pecut Yang Menghantam Tanah Hingga Membuat Suara Yang Sangat Memekikan Telinga Raden Sengkuni Dan Juga Abdinya Cobalah Lebih Halus Tuhan Dia Memang Manusia Akan Tetapi Jiwanya Benar-benar Telah Berubah Menjadi Demit Seorang Pria Dengan Pakaian Alakadarnya Menghampiri Bocah Liar Itu Bawah Hanya Mengenakan Sarung Sedangkan Bagian Atasnya Pria Tersebut Mengenakan Kaos Polos Berwarna Putih Selamat Malam Tuhan Saya Harjo Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Penyerangan Para Pasukan Tuhan Sayangnya Saya Membebaskan Jala Jiwa Tepat Di saat Rembulan Sedang Cerah-cerahnya Ucapkan Harjo Harjo Saya Yang Menjaga Siti Pangaliran Tempat Ini Adalah Tempat Bertuah Banyak Orang-orang Yang Datang Kesini Untuk Mencari Parokah Ilmu Agama Dan Lainnya Tuhan Jika Tuhan Datang Kemari Hanya Untuk Berbuat Kerusakan Tidak Lah Heran Jika Seluruh Pasukan Tuhan Dilahap Habis Oleh Bocah Liar Ini Raden Sengkuni Mulai Meninggikan Gengsinya Dia Gagal Untuk Mengambil Bocah Liar Itu Untuk Dijadikannya Sebagai Pasukan Tambahan Dalam Teras Sengkuni Aku Tahu Maksud Tuhan Tuhan Datang Kesini Hanya Untuk Mengambil Raden Muda Kan Tanya Kang Harjo Bagaimana Kau Tahu Tanya Balik Raden Sengkuni Ada Istilah Yang Seharusnya Tuhan Pegang Jika Tuhan Memasuki Siti Pangaliran Tuhan Juga Siap Untuk Keluar Dengan Tangan Kosong Sebelumnya Tuhan Telah Berhasil Menyandera Seseorang Yang Sangat Berharga Bagi Kami Dia Adalah Satu-satunya Dari Keluarga Ningrat Yang Mampu Membaca Manuskrip Kuno Tentang Babat Kegelapan Trah Ningrat Yang Baru Saja Dikatakan Oleh Kang Harjo Adalah Seorang Pria Bernama Mas Krishna Tidaklah Heran Jika Raden Sengkuni Sangat Membutuhkan Mas Krishna Untuk Tujuannya Agar Bisa Menaiki Tahta Seluruh Orang Orang Ningrat Jadi Bagaimana Tanya Kang Harjo Raden Sengkuni Tertawa Kegirangan Saat Dimana Dirinya Merasa Ditantang Langsung Oleh Kang Harjo Tidak Disangka Kang Harjo Justru Tidak Takut Dengan Ancaman Yang Memang Sudah Berada Di Hadapannya Saat Ini Raden Sengkuni Pun Merubah Dirinya Menjadi Sosok Lawa Irang Dan Berniat Ingin Menghabisi Kang Harjo Hanya Dalam Satu Serangan Bocah Liar Itu Kemudian Mendekati Kang Harjo Dan Mengatakan Sesuatu Papa Iya Anakku Aku Sayang Papa Kita Selesaikan Mereka Berdua Iya Papa Bocah Liar Itu Juga Perlahan Merubah Menjadi Bentukan Dari Jala Jiwo Yang Sungguh Menyeramkan Bersamaan Dengan Pecut Yang Diarahkan Ketubu Sosok Jala Jiwo Tersebut Amukan Dan Teriakan Dari Jala Jiwo Membuat Sebuah Benturan Energi Yang Sangat Besar Raden Sengkuni Dosamu Sangat Besar Kau Telah Bekerjasama Dengan Seseorang Yang Melaksanakan Proyek Mematikan Di Negeri Ini Banyak Orang Yang Tertutupi Lumpur Dan Hawa Panas Karena Ulah Cenggesmu Sekarang Aku Akan Menghentikan Mudi Siti Pangaliran Aku Akan Menutup Semua Akses Masuk Dan Keluar Di Tempat Ini Tidak Tidak Berserang Lama Kang Harjo Menutup Akses Siti Pangaliran Dengan Begitu Tidak Ada Korban Jiwa Yang Akan Berjatuhan Kecuali Empat Orang Tersebut Raden Sengkuni Mulai Membuat Keributan Di Awal Penyerangan Kepakan Sayapnya Membuat Sedikit Adanya Pergolakan Angin Kencang Di Sekitaran Bahkan Tubuh Dari Kang Harjo Sedikit Terbawa Arus Angin Tersebut Karena Saking Terasa Kuatnya Hakan Tekanan Yang Diberikan Oleh Raden Sengkuni Jala Jiwa Mulai Menyerang Raden Sengkuni Akan Tetapi Serangan Itu Hanya Sia-sia Belakah Raden Sengkuni Mampu Menghindar Dengan Serangan Brutal Yang Dilakukan Oleh Jala Jiwa Pahami Posisimu Manusia Rendahan Jala Jiwa Terus Mengejar Raden Sengkuni Yang Sedang Berterbangan Di Langit Dia Tidak Ingin Menyerah Dan Mencoba Untuk Menghentikan Raden Sengkuni Namun Siapa Sangka Raden Sengkuni Sudah Memperhitungkan Di Saat-saat Seperti Ini Dia Menyadari Bahwa Keselamatannya Bergantung Akan Langkahnya Dalam Mengalahkan Kang Harjo Dan Juga Jala Jiwa Raden Sengkuni Menutupi Seluruh Tubuhnya Dengan Sayap Kelelawarnya Lalu Ia Mencoba Untuk Mengeluarkan Kemampuannya Jangan Jangan Teriak Abdi Dari Raden Sengkuni Kang Harjo Tidak Tahu Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Raden Sengkuni Tapi Entah Mengapa Dia Merasa Ada Sesuatu Besar Yang Akan Terjadi Kepada Dirinya Hentikan Dia Teriak Kang Harjo Jala Jiwa Segera Berlari Ke Arah Raden Sengkuni Yang Sedang Menutupi Tubuhnya Dengan Yang Memungkinkan Akan Adanya Sesuatu Besar Yang Akan Terjadi Dan Benar Saja Raden Sengkuni Mulai Merapalkan Sebuah Mantra Kuno Yang Memang Hanya Bisa Dilakukan Oleh Terah Sendiri Atas Nama Kusti Terah Sengkuni Aku Perintahkan Kepada Danyang Lembah Cengkes Untuk Dapat Menghukum Orang-orang Lemah Yang Jiwanya Dikuasai Oleh Kematian Tidak Berselang Melilingi Tubuh Dari Raden Sengkuni Kang Harjo Mendapatkan Firasat Yang Kurang Baik Ia Berencana Untuk Menghentikan Langkah Raden Sengkuni Namun Sayang Pria Bertopeng Itu Segera Mengambil Langkah Besarnya Dengan Cara Mengikat Tubuh Kang Harjo Dengan Mengenakan Ajian Waringen Sukmo Bumi Kepati Sukmo Dipati Teriak Pria Bertopeng Itu Tubuh Kang Harjo Tidak Bisa Bergerak Dia Sama Sekali Tidak Menyangka Jika Dia Akan Dikalahkan Dengan Semudah Itu Oleh Raden Sengkuni Dan Juga Abdinya Jala Jiwo Ucap Kang Harjo Air Mata Mulai Menetes Dari Kedua Mata Kang Harjo Dia Melihat Dengan Jelas Akan Penyiksaan Yang Dilakukan Oleh Raden Sengkuni Terhadap Jala Jiwo Tubuh Hanya Dibakar Habis Habisan Oleh Tiga Bola Api Yang Menyerang Nya Secara Terus Menerus Kau Hanyalah Seorang Anak Kecil Yang Hauz Akan Kasih Sayang Jala Sekeras Itu Hidupmu Hingga Mau Melindungi Orang Orang Ning Rahat Ucap Kang Harjo Suara Rintian Rasa Sakit Dari Jala Jiwo Terdengar Keseluruh Penjuru Yang Dia Sendiri Tidak Bisa Bergerak Karena Seluruh Energinya Sedang Diserap Oleh Abdi Dari Raden Sengkuni Tubuhnya Tiba-tiba Melemas Dan Ambruk Seketika Jala Jiwo Melihat Kang Harjo Yang Sudah Ambruk Segera Mendekatinya Ia Tidak Ingin Jika Raden Sengkuni Dan Abdinya Kembali Kang Harjo Perlahan Tubuh Jala Jiwo Bergerak Ke Arah Kang Harjo Dia Tidak Peduli Dengan Luka Yang Mampu Membunuhnya Dia Hanya Ingin Orang Yang Disayanginya Masih Bisa Hidup Dan Kembali Bersama Seperti Dulu Kalah Raden Sengkuni Menghentikan Siksaannya Kepada Jala Jiwo Dia Tahu Sebentar Lagi Jala Jiwo Akan Sirna Lalu Perubahan Yang Cepat Yang Terjadi Kepada Jala Jiwo Menjadi Seorang Anak Kecil Sudah Terlihat Secara Perlahan Tubuh Bocah Itu Penuh Dengan Luka Bakar Hair Matanya Terus Menetes Sembari Mengucapkan Kalimat Yang Sama Papa 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 Kalimat Itu Terus Menerus Diucapkan Oleh Bocah Liar Kepada Kang Harjo Yang Sudah Tidak Sadarkan Diri Lagi Ia Kemudian Tiba Didekat Kang Harjo Dan Memeluk Tubuh Kang Harjo Dengan Penuh Kasih Sayang Selepas Itu Akses Siti Pangaliran Pun Kembali Terbuka Bersamaan Dengan Terbukanya Akses Siti Pangaliran Hujan Pun Mulai Turun Dan Membasai Mereka Semua Tidak Kusangka Deme Jal Ajiwo Itu Adalah Seorang Bocah Yang Memiliki Hati Dan Perasaan Ucap Raden Sengkuni Tuan Apa Rencana Selanjutnya Kita Mundur Terlebih Dahulu Kita Siapkan Untuk Penyerangan Purnama Selanjutnya Bersama Dengan Orang Orang Yang Akan Bergabung Terhadap Keluarga Ningrat Itu Maksud Tuan Balah Bantuan Mereka Mulai Berdatangan Lalu Bagaimana Dengan Angkoro Jangan Khawatirkan Dia Dia Punya Cara Tersendiri Untuk Melarikan Diri Melarikan Diri Dimensi Lain Sudah Hancur Kini Saatnya Raden Angkoro Akan Berbuat Kerusakan Di Masa Yang Akan Datang Tatkala Para Bantuan Itu Mulai Berdatangan Mereka Berduapun Meninggalkan Dua Orang Yang Sudah Terkapar Dan Tak Sadarkan Diri Raden Sengkuni Kembali Merubahnya Menjadi Sosok Lawa Irang Ia Kemudian Membumi Hanguskan Seluruh Siti Pangaliran Dengan Serangan Jengges Teriakan Dan Tangisan Minta Tolong Benar-benar Terdengar Sangat Sunyi Saat Itu Tidak Ada Tetesan Tamat Sementara Itu Setelah Membawa Raden Suropto Ke kediaman Raden Artonegoro Kiai Sukri Membawa Raden Radian Ke Sebuah Tempat Yang Benar-benar Tidak Ada Orang Yang Mampu Mengenalinya Raden Muda Dalam Kiai Panggil Aku Sukri Saja Aku Adalah Abdi Dari Kakekmu Baik Kang Sukri Hah Itu Lebih Bagus Sukri Sekarang Sudah Mampu Mengatakan Kepada Raden Radian Bahwa Dirinya Adalah Seorang Abdi Yang Sama Seperti Wirangon Kita Akan Kembali Menjalani Kehidupan Yang Sama Namun Kita Akan Menuju Sebuah Desa Yang Sangat Sakral Kenapa Kita Selalu Berpindah Kang Mereka Mengincar Pangawaruhmu Raden Jika Pangawaruhmu Berhasil Dicuri Maka Keseimbangan Dunia Akan Sirna Tiba-tiba Raden Muda Merasa Ada Sesuatu Pangawaruhnya Kembali Aktif Dia Melihat Akan Ada Sebuah Pertarungan Besar Dan Memungkinkan Bermunculan Para Pendekar Yang Membantunya Untuk Menghabisi Orang-orang Dari Terah Sengkuni Kang Apa Yang Kau Lihat Raden Dari Arah Barat Akan Ada Beberapa Pendekar Yang Nantinya Akan Membantu Kita Dalam Membahas Mitra Sengkuni Sepertinya Kang Harjo Dan Mengalahkan Siti Pangaliran Dibakar Hingga Menyisakan Aku Saja Kang Sukri Hanya Terdiam Memang Sudah Seharusnya Bala Bantuan Datang Untuk Melawan Orang-orang Dari Terah Sengkuni Jika Pangaluhmu Benar-benar Akurat Aku Yakin Para Pendekar Itu Mampu Mengalahkan Raden Sengkuni Dan Juga Topeng Hitam Kang Sukri Kemudian Mendekati Raden Muda Dan Menawarkan Sesuatu Kepadanya Raden Memang Seharusnya Kau Berganti Nama Menjadi Nama Warga Biasa Jika Orang-orang Mendengar Namamu Kau Akan Diburu Dan Dihabisi Hah Nama Pengganti Kang Benar Aku Akan Beri Nama Kepadamu Dengan Nama Kimpul Terdengar Sangat Lucu Tapi Semoga Saja Dirimu Tidak Keberatan Tiba-tiba Pusaka Yang Berada Di Punggung Raden Muda Terjatuh Lalu Pusaka Itu Berubah Menjadi Seekor Ular Dan Perlahan Membentuk Menjadi Seorang Manusia Ternyata Wirangon Mendengar Semua Perkataan Yang Dikatakan Oleh Kang Sukri Namamu Sangat Bagus Tuan Pul Kimpul Tuan Kimpul Wirangon Menertawakan Raden Rahardian Yang Mengubah Namanya Menjadi Kimpul Demi Menghindari Kejaran Dari Orang-orang Ningrat Yang Bisa Saja Mengetahui Keberadaannya Di Tempat Terbaru Sembari Menunggu Para Pendekar Itu Kita Harus Mempersiapkan Dulu Semuanya Semoga Saja Mereka Benar-benar Datang Apakah Kimpul Mampu Menghindari Dari Kejaran Raden Sengkuni Dan Juga Abdinya Lalu Apa Yang Ditakuti Oleh Orang-orang Ningrat Atas Kemampuan Dari Tras Sengkuni Apakah Pendekar Dari Barat Seseorang Titisan Dari Ulama Gilang Samana Yaitu Gama Serta Pendekar Budi Dan Apakah Danan Cahaya Juga Nantikan Kisah Selanjutnya Semoga Tidak Lama Supaya Kalian Tidak Lupa Saya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Heratul Alamin